hai 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 kedengeran mas mantap suaranya ke murid dulu dan Terima kasih. 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 saja Bu Sulastri memberikan materinya untuk siang hari ini. Bentar ya, Mas. Aku buka dulu materinya. Oke. Oke, selamat siang. Selamat datang. Siapa tadi namanya? Aku lupa. Firdaus Ayah lah. Firdaus ya panggilnya ya. Keren banget loh prestasinya dan terima kasih sudah mau berbagi. Dan tadi sempat bilang, memang ada bullying loh gitu ya. Dan saya pertama kali diajak untuk ngomongin bullying ini sama salah satu sekolah di Palembang. Saya bilang gini, bullying di pandemi gitu ya. Dan ternyata ada kejadian kasus di tempat mereka, bullying gitu. Bullingnya itu bullying lewat WA Group gitu. Jadi bullyingnya ada dalam WA Group dan guru nggak tahu sampai akhirnya anak ini japri-japrian dengan si pembuli, dengan si korban sampai sampai lah ke sekolah polisi yang datang. Jadi polisi yang datang gurunya kaget. Ada apa gitu. Nah, makanya saya bilang, apaan sih Bu? Ngomongin bullying di pandemi kan anak-anak pada orang tua. Ada loh Bu Lasri. Katanya bullyingnya itu di WA Group. dia cerita kemarin. Terus ada cerita bahwa ada satu kelompok yang membully satu anak sampai ada polisi datang dengan orang tua. Dan mereka kalau bahkan nggak ngerti. Loh, segini parahnya kondisinya gitu kan. Dan ini benar-benar terjadi ternyata di masa pandemi dengan kondisi PJJ jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, ternyata ada loh bullying ini sendiri gitu. Jadi tidak hanya sekolah ada bullying, tetapi di masa pembelajaran jarak jauh ini ternyata juga ada. Jadi kita mau sama-sama belajar ya bahwa jangan-jangan nih saya nih atau kamu nih jadi korban bullying gitu ya yang di Youtube ya teman-teman ya. Jangan-jangan nih atau misalnya gimana saya keluar dari lingkaran bullying ini? Caranya gimana apa yang harus saya lakukan? Kemudian kalau saya jadi korban bullying haruskah saya harus pindah dari sekolah ini? Apakah seperti itu? Atau kalau saya mau bertahan harus gimana? Atau kalau saya jadi pelaku bullying, saya bagaimana nih menganticipasinya supaya saya perlakusannya tidak terus-terusan seperti itu. Nah, ini kita akan sama-sama belajar ya. Oke. Ini kita buka masker dah. Ini udah tinggal sendiri ya di ruangan. Udah nggak ada temannya lagi di ruangan. Oke. Oke. Nah, say no to bullying. Nah, kalau dibilang ngomongin tentang bullying, aku tuh pernah jadi korban bullying. Oh. Korban bullying-nya, ya waktu saya masih SD pernah dibully, kemudian SMP juga pernah dibully, dan bahkan SMA juga pernah dibully. Saya merasakan tidak dibully itu setelah kuliah dan bekerja. Jadi tidak ada bullying setelah kuliah dan bekerja. Sama bullying. Gitu ya, jadi kayaknya bullying ini sudah dari mana-mana ya Pak ya, gitu, dari jaman bahola, yang inginnya ada aja ini sih bullying. Kalau jaman SD, bullying-nya dari teman yang saing-saingan prestasinya dengan saya. Jadi waktu SD itu, saya kalau nggak pengen satu, pengen kat dua gitu. Dan sekarang nih, yang dulu ngebully itu jadi guru nih. Saya berharap dia ngerti bahwa apa yang dulu aku lakukan itu adalah bullying gitu ya. Itu dulu. Kemudian, saya SMP itu, saya dibully orang yang sama, kebetulan kami salah satu sekolah juga, jadi orang yang ngebully saya ini, dulu itu, satu kelas lah dengan saya SMP gitu. Nah, saya dekat dengan ketua kelas, dekatnya bukan tanda kutip pacaran, ya pokoknya kenalan sebagai teman gitu kan, namanya kita satu sekolah gitu ya, satu kelas gitu. Nah, entah kenapa gitu ya, si teman saya yang ngebully saya dari SD ini, dia ternyata menyampaikan informasinya bahwa katanya, saya mengasih tahu ke teman-teman sekampungnya saya, sederahnya saya, bahwa saya pacaran dengan dia. Padahal saya nggak pernah menyebutkan itu. Dan saya baru tahu, setelah saya kuliah, bahwa kenapa dia benci sama saya gitu. Jadi, saya pindah ke Jakarta itu, saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya pindah ke Jakarta, kemudian, saya berpisah lah dengan ketua kelasnya, dan, entah kenapa, setelah beberapa bulan kami berteman, namanya satu kelas, saling berkenalan, di awal-awal pada kenalan ya gitu, tiba-tiba dia benci banget sama saya. Bahkan kalau, SMP kami itu dulu, kalau guru nggak masuk, dicatatin siapa yang berisik, saya nggak berisik, pasti nama saya ditulis di atas, paling atas, sudah pasti paling atas nama saya, nggak pernah itu di belakang, nggak pernah. Kalau misalnya kan, saya duduknya di nomor 3 dari belakang, jadi kalau misalnya, dia paling belakang, kalau saya misalnya nengok ke belakang, dan papasan dengan dia, itu udah pasti gini, apain lu lihat-lihat, udah pada gitu gitu ya. Ini parah banget gitu. Nah, saya pindah SMP kelas 2 ke Jakarta, dan, saya nggak tahu apalagi yang terjadi, dan saya sudah, yaudah nggak ada lagi masalah dengan orang ini gitu ya. Saya pas lagi udah selesai S1, kemudian lagi ngambil S2, ketemulah sama teman sekelas saya dulu waktu di sana, perempuan. Saya tanya, eh si ini apa kabar? Gitu lah saya tanya. Dan dia bilang, wah dia sekarang polisi loh, kerjanya gini-gini. Eh punya kontaknya, nggak, gue pengen dong hubungin dia gitu kan. Ih bukannya lo dulu, bubu-buyutan sama dia. Dia pengen aja gitu. Terus aku tanya gitu, perasaan, dia, terus saya nanya, lo kenal gue nggak gitu? Gue tau suara lo katanya, lastri kan? Iya bener gitu. Kok langsung tau sih, aku kan belum nyebutin nama, aku tau suaranya. Dia bilang, oh oke gitu. Padahal kan temannya di Jakarta ini, banyak teman-teman seangkatan kita SMP dulu. Tapi dia langsung tau, waktu itu suara saya. Saya tanya itu, saya bener-bener memastikan, kenapa sih lo dulu benci banget sama gue? Gitu ditanya. Terus dia cerita tuh, sorry ya, dulu tuh saya nggak pernah sebenarnya pengen berniat membenci kamu, atau pengen marah sama kamu, nggak. Tapi si G, dia bilang itu, si G itu yang teman sekampung kamu, sedara kamu, yang satu kelas dengan kita, itu bilang, kalau kamu tuh nyebar gosip di antara sedara kamu, bahwa kamu pacar nangas saya, hah? Dia baru, masa sih seperti itu? Iya. Jadi kamu benci sama saya, gara-gara itu? Iya. Tapi lo nggak mau kenalan sama, nggak mau ke teman-teman gue, selalu ditulisin yang paling ribut di kelas, karena kelas satu kelas, dia tuh masih bareng satu kelas sama dia, dan dia selalu ketua kamu. Jadi, saya tuh pasti kena hukuman guru, karena, udah namanya paling atas, paling berisik gitu, pasalnya nggak berisik gitu. Nah, akhirnya diceritain itu. Dan, itu akhirnya menjadi sebuah bully, yang saya rasakan di SMP, waktu itu di kelas satu. Kemudian, di SMP Pinjake Jakarta, saya nggak terlalu dapat bullying, overall kami baik-baik aja, walaupun saya datang dari kampung, dari Sumatera. Nah, tapi di SMA, saya juga pernah ada bullying, dari salah satu teman saya. Waktu saya, salah satu ya, salah satu, saya tuh suka banget belajar kimia, dan senang banget belajar kimia, dan suka banget dengan pelajaran kimia. Kebetulan, nama guru kimianya adalah sama dengan saya, cuman dia bedanya nggak pakai par dede, gitu ya. Jadi, saya, senang banget kimia ini, dan, saya sering dicompekin lah, sama teman-teman kita, kimia episode, kebetulan nih, saya nggak mau ngasih compekan ke teman saya, dari situ dia nge-bullying saya, bahkan dengan bullying verbal, ngajak-ngajakin orang, ada kekerasan titik juga, Dan buat saya tuh, suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, waktu saya dibully di SMA, ada ketakutan untuk sekolah, gitu. tapi ada satu hal yang inti di saya, gitu, bahwa kehidupan dia sekarang dengan kehidupan saya, wah, berjauh banget lah kehidupannya, gitu. Jadi akhirnya saya ngeliat gini, bahwa ternyata, orang yang nge-bullying itu, secara sebelum saya jadi psikolog ya, Pak Heri ya, saya harinya ngeliat gini, bahwa orang yang tukang nge-bullying itu, sebenarnya kehidupannya justru kehidupan yang orang kasihan, gitu. Buktinya saya lulus SMA, saya bisa kerja, dia tidak belum bekerja, kemudian saya bisa kuliah, dia tidak kuliah, gitu. Saya bisa ngeliat bahwa, kehidupan dia tidak sebaik saya sebenarnya, gitu, justru karena apa yang dilakukannya itu, karena dia tidak mendapatkan rasa aman, dan lain sebagainya. Dan, konekli, pada saat saya belajar psikologi, oh, ternyata bullying itu, ya seperti ini kehidupannya. Dan kita akan belajar sama-sama, seperti apa sih gambaran orang bullying itu. Nah, itu pengantar dari saya bahwa, adik-adik mungkin, sup nih, mungkin juga, serius, mungkin, pernah jadi korban bullying, gitu ya. You are not alone, even me juga ya, aku juga pernah jadi korban bullying, dan rasanya bullying ini memang, kayak buat tradisi yang ada dari turun ke murun, yang memang susah diputus akarnya, gitu. Bahkan di suatu pandemi, seperti yang tadi katakan, bahwa bullying itu tetap ada, gitu. Nah, kita belajar bahwa, hari ini kita mau sama-sama bilang, say no to bullying ya. Kita nggak mau pelihara bullying ini lagi, kita mau cut down, kita mau, kita mau hidup remaja yang sehat lah, gitu ya. Kita nggak mau menampilkan diri kita yang, sisi negatifnya. Nah, bullying ini, berdasarkan penelitian di luar negeri, 40-80 persen anak usia sekolah mengalami bullying. Jadi, gede banget presentasinya, kalau dikatakan 40-80 persen, berarti tinggal 20 persen nih ya, ini hampir separohnya ya, yang nggak ngalamin bullying ya. Nah, 10-15 persen, kemungkinan adalah korban atau pelaku. Jadi, 10-15 persen bisa korbannya, juga pelakunya, 50-50 gitu ya, antara 10-15-an ini ya, ininya. Kemudian, 60 persen siswa, dan SMA, menyatakan bahwa bullying, merupakan suatu masalah besar ya. Jadi, akhirnya saya tahu bahwa, bullying itu, tidak hanya terjadi tingkat SMP dan SMA, tapi di SD juga, dan itu seperti yang saya alami tadi. Di SD pun, saya sudah pernah mengalami bullying ya. Dan ini, mempengaruhi kehidupan mereka, dan menyatakan, sering khawatir menjadi korban kekerasan. Setiap orang yang pernah mengalami bullying, pasti mereka merasa, takut banget menjadi korban kekerasan, dan juga, pelekihan di sekolah, dibandingkan ketika mereka menuju sekolah, atau pulang sekolah. Jadi, saat berada di sekolah, justru anak-anak yang pernah dibully, atau korban bully, mereka merasa sangat tidak nyaman di sekolah. Beda banget ketika mereka keluar dari sekolah, atau perjalanan berangkat, dan pulang ke sekolah. Justru, nggak ada perasaan yang khawatir, atau takutnya. Nah, berada di sekolah itu justru yang akhirnya, membuat seseorang, atau anak itu, semakin ketakutan. Nah, bullying di Indonesia sendiri, 31,6 persen adalah bullying ya, 77,3 persen bullying non-verbal, 40,1 persen bullying verbal, 36,1 persen bullying fisik gitu. Nah, kalau 31,8 persen ini, berarti kita masih belum tahu nih, apa verbal, apa fisik, dan lain sebagainya. Tetapi, presentasi yang paling banyak di bullying non-verbal ini ya, yang banyak kan mungkin ini, bisa secara relasi, dan lain sebagainya. Nah, penelitian di tahun 2008, terhadap 1.500 pelajar, di tingkat SMP dan SMA di Jogja, di Jakarta, kemudian di Surabaya, 67 persen, ini ya, gede banget ya, 67 persen mengaku di sekolah mereka, pernah terjadi bullying. Jadi, kalau tadi Firdaus, ya ada nggak sih bullying? Ada gitu ya, ya kenyataannya memang ada, dan 67 persen ini, dari hasil penelitian di tiga kota ini aja, memang terbukti ada bullying. Pelakunya siapa aja? Pelakunya biasa kakak kelas, teman, adik kelas, bisa juga guru, kepala sekolah, hingga pereman sekolah. Pereman sekolah ini biasa siapa? Orang-orang yang suka nongkrong di luar, yang suka malak, nungguin gitu kan, wah ini nanti lewat nih, nah minta ini uangnya, dan segala macam. Nah, data Komnas Perlindungan Anak, tahun 2009, 98 kasus, kekerasan fisik, dan 108 kekerasan seksual, dan 179 kekerasan sikir. Boleh dikatakan begini, ini baru yang ngelapor, dan di luar sana, ini baru yang ngelapor, dan di luar sana, banyak yang tidak ngelapor. Jangankan mungkin ngelapor pada Komnas Anak, ngelapor pada orang tua, bisa saja mereka tidak ngelapor, dan bisa saja orang tua, nggak tahu kalau dia, anaknya misalnya, dibully atau diperlakukan, dia baik, dan ini biasanya, kalau saya ketemu itu, pasiennya, misalnya sekarang nih, sudah kuliah nih, terus dia cerita, saya waktu itu dibully, pernah di SMP, di SMA, kamu nggak tahu papa atau mama nggak? Oh nggak, kenapa? Takut. Atau papa mama sibuk, atau mungkin, kalau saya kasih tahu juga, mungkin nggak ada solusinya, karena guru BK saya, juga nggak memberikan solusi ya. Guru BK saya, sudah manggil, sudah dipertemukan, sudah ada penengahnya, tapi emang anak ini, nggak bisa berubah, ada yang seperti itu gitu, jadi, ada banyak banget, memang kasus-kasus yang tidak terlaporkan, atau tidak teripot dengan baik. Nah, hampir setiap tahun, menunjukkan bahwa, pernikatan terhadap bullying ini, meningkat ya, jadi, bukannya menurun gitu ya, justru memang meningkat gitu, dan semakin meningkat, dan, boleh dikatakan, nggak putus gitu, belum ada satu tahun, yang menunjukkan, dari yang terlapor ya, belum ada satu tahun, yang menunjukkan, bahwa tidak ada bullying gitu, selalu ada di setiap tahunnya, berharap nih ya, zero gitu ya, tapi sampai, kenyataannya dari 2011, sampai 2018 nih penelitiannya, kasus-kasus yang ada di sekolah itu, belum berhenti ini bullyingnya, gitu, ini sumper dari KPI-nya, nah, kasus bullying, setiap harinya ada 160 ribu, yang bolos sekolah, karena takut dibully, jadi gede banget ya, di Indonesia, 160 ribu loh, yang akhirnya ngebolos, karena dibully, nah, 1 sampai 10 murid, pindah ke sekolah, jadi ada aja, murid yang, milih pindah dari sekolah itu, hanya karena untuk mengantivasi, supaya tidak dibully ya, 23 dari 36 kasus, terdapat anak yang tidak nyaman di sekolah, berada di level SD, dibandingkan SMP dan SMA, jadi lebih banyak kasusnya di SD ya, yang merasa tidak nyaman di sekolah, di SD ya, penelitian menyimpulkan, bahwa mereka yang ditindas, dapat melakukan bullying, terhadap diri sendiri, jadi mereka-mereka yang pernah dibully oleh orang lain, bisa juga, dia melakukan menindas dirinya sendiri, melakukan bullying tradis sendiri, sehingga bisa sampai membahayakan diri, dan paling parahnya, banyak sampai berakhir pada kasus diri sendiri, jadi saking tidak dapat teman, misalnya, atau sering direndakan teman-teman, direndakan oleh lingkungannya, bisa sampai berakibat, dia menyakiti dirinya sendiri, misalnya banyak yang membenturkan kepala ke tembok, bahkan ada yang suka nyilat-nyilat ya, pada tangannya, dan yang paling parah, benar-benar mengakibatkan kematian, karena terjadi kasusnya, mungkin sering banget di TV ya, ada anak-anak yang sampai bunuh diri, dan ini paling banyak kasusnya. Nah, mari kita kenali bullying, apa sih bullying ini sendiri, itu tadi overview-nya, bahwa ternyata, kangka kasusnya tinggi, dan semakin meningkat, dan tidak terjadi di level SMP-SMA, dan di SD pun sudah terjadi ya, nah, bullying itu apa sih, bullying ini, adalah suatu, bentuk penindasan, atau merisak, atau perundungan, ini dalam bahasa disesanya, disebut merisak, merundungnya, nah, bullying ini adalah segala bentuk penindasan, atau kekerasan, yang dilakukan dengan sengaja, jadi bullying itu, benar-benar dilakukan sengaja, enggak ada bilang tuh, eh kenapa kamu ingin sih itu, eh enggak sengaja, enggak ada, itu kasusnya, kalau bullying itu pasti sengaja, jadi ada tujuannya sengaja, yang dilakukan oleh satu ya, bisa individual, bisa seseorang sendiri, atau bisa dengan sekelompok orangnya, biasanya orang yang nge-bullying ini, adalah orang yang berkuasa, terhadap orang lain, jadi misalnya si pembuli ini, orang yang punya, misalnya, tubuhnya besar, misalnya kuat, misalnya, atau dia orangnya cukup arogan, gitu, dengan tujuannya untuk apa, menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus, jadi dilakukannya sudah sengaja, dilakukannya juga untuk tujuan menyakiti, dan bisa tidak hanya satu kali, tetapi terus-menerus dilakukan oleh individu tersebut, gitu. Nah, ada tiga karakter utama bullying, yang pertama, ketidakseimbangan, kekuatan, jadi power imbalance, gitu, jadi, si korban adalah orang yang lemah, orang yang lemah, tidak mampu bertahan, atau tidak mampu melakukan perlawanan pada si pelaku, sehingga si pelaku dengan, dengan senang hati, dengan sekuat tenaganya, dia berusaha untuk, apa, menguasai, ya, jadi bullying ini juga bisa menguasai, mengontrol orang lain, di bawah kedalinya, gitu. Kemudian yang kedua, intimidasi, atau intimidate, deliberate, bullying, bertujuan untuk menyakiti terapis, psikologis. Memang tujuannya tidak hanya menyakiti fisiknya, tetapi juga psikologisnya, makanya banyak anak-anak yang dibully, sampai kasus budi diri tadi, atau gangguan tidur, bisa jadi cemas, bisa jadi panik, dan lain sebagainya. Dan, yang ketiga adalah, karakter dari bullying ini dilakukan secara berurang ulang, atau repeat, ya, dilakukannya terus-menerus, tidak hanya satu kali, bahkan mungkin berkelanjutan, bahkan mungkin gradasinya meningkat, gitu. Biasanya cuma ngata-ngatain, gitu ya, ngatain secara fisik. Besok tidak hanya secara fisik, tapi bisa juga dengan, melabel tertentu, misalnya, atau, tidak hanya melabel tertentu lagi, bisa mungkin melibatkan, verbal dengan non-verbal, gitu, bisa seperti itu. Nah, bentuk-bentuk bullying ini, nah, adik-adik harus melihat, saya, apakah saya korban bullying? Nah, kalau saya korban bullying, di area mana? Apakah saya korban bullying pada area fisik, atau pada area verbal, atau pada area sosialnya saya? Kita lihat pada area fisik. memukul, menendang, mengeroyok, menjambak, merampas makanan, merusak, meminta uang jajan dengan paksa. Nah, ini secara fisik ya. Jadi, malak ya, teman-teman ya. Mungkin kalau, Firdaus pernah dipalak ya, itu secara fisik ya, Firdaus ya. Mudah-mudahan, nggak terjadi pada Firdaus ya, yang dipalak-palakin gitu ya. banyak nih, biasanya, kalau, menjambak ya, biasanya banyak pada perempuan-perempuan ya, biasanya punya geng tertentu, karena dia tidak mengikutin gengnya, sehingga, saya paksa untuk ngikut, bisa sampai melakukan penjambakan. Yang verbal itu, bisa menertawakan, ya, memanggil nama julukan tertentu, misalnya julukan secara fisik, yang kurang menyenangkan gitu, atau ngata-ngatanya secara fisiknya ya. Mengancam juga bisa, menggoda hingga marah, misalnya, ih, dasar cewek, dengan cara yang kurang pas lah gitu ya, kan nggak layak, kita digituin kan ya. Terus kemudian, berteriak kencang, di daerah telinga kita, misalnya, membuntak kita, misalnya, menyebarkan berita bohong, kayak tadi saya itu tuh, waktu SMP, kok dia tiba-tiba benci banget sama saya, gitu kan gitu. Saya tuh nggak perasa, nggak melakukan salah sama dia, apa misalnya, saya lupa memijamkan sesuatu, atau saya tidak menepati jan, ya enggak gitu loh. Dan serasanya, satu kelas ini, kami nggak ada lagi ribut, nggak lagi ada berantem gitu. Tiba-tiba itu, saya nggak diomongin, dan saya tiba-tiba, dia menjadi benci banget gitu. Ternyata, saya taunya setelah saya kuliah S2 gitu loh. Jadi, saya pindah ke Jakarta itu tahun 2000 gitu ya, tahun 2000, saya kelas 2 SMP. Nah, saya baru tahu informasinya itu di 2012. Berarti sekitar 12 tahun, saya tidak tahu rahasia ini gitu loh. Itu kan, wow. rahasia terpendam. Oh iya, rahasia terpendam selama 12 tahun, nggak ada, saya nggak pernah tahu ada apa, what's wrong with me gitu kan, dan saya bertanya-tanya, kenapa dia benci banget sama saya, bahkan tatapan mata aja, misalnya nggak sengaja ketemu mata dia gitu, melihat dia gitu, apa yang lu lihat? Lihat udah gitu. Terus, menakutkan sekali gitu, dan 12 tahun rahasia itu terpecahkan, bahwa ada orang yang menyebarkan berita bokong, kepada dia gitu, saya nggak tahu gitu, dan untunglah di 12 tahun itu, akhirnya rahasia itu ketahuan gitu loh, oh itu akhirnya lu, akhirnya benci banget sama gue ya, waduh, sumpah demi Tuhan deh, gue nggak pernah ngomong gitu sama orang-orang, bahkan, saya kayak nggak pernah banget bilang gue suka sama lu gitu kan, jamannya SMP gitu kan, kayaknya belum kepikiran gitu, untuk suka sama lu gitu. Nah, ini, itu adalah satu hal yang akhirnya muncul dari, satu bentuk bullying verbal. Kemudian secara sosial, tidak memperolehkan teman ikut bermain, misalnya, atau bahkan dalam kelompok, misalnya ada kelompok belajar, jangan masukin dia ke kelompok kita ya, nggak boleh ya, jangan, jangan, pokoknya dia jangan masuk kelompok kita, misalnya, ya, mengucilkan teman, tidak mau mengajak teman ikut belajar bersama, itu juga bisa, misalnya, atau bahkan kita masukkan dia dalam kelompok, tapi kita nggak mau tegur dia dalam sebuah kelompoknya kita, atau, bahkan kita tidak mau masukin dia dalam anggota kelompok kita, itu juga bullying secara sosial. Nah, boleh teman-teman lihat, saya berada di daerah yang mana, ya, saya berada di daerah mana, secara fisik, secara verbal, atau sosial, sehingga nanti teman-teman harus, ada hubungannya dengan, kapan teman-teman mendeteksi, saya sudah jadi korban, atau saya jadi pelaku, gitu, kalau saya jadi korban, dan apa yang harus saya lakukan, nah, ini penting banget ya, nah, siapa saja yang terlibat dalam bullying, ini ya, ada korban ya, ada korban ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi, jadi, benar targetnya si pelaku ya, nah, ada pelaku bully, benar-benar dia yang melakukan bully, dia yang mengkoordinir, mungkin mengkoordinir, dia mungkin membentuk kata-kata, dan lain sebagainya, ada follower, terkadang ikut melakukan, jadi, dia bisa saja mungkin nih, Pak Heri, sama Firdaus, nge-bully saya, kadang-kadang mungkin Firdaus, ikut nge-bully, menyebutkan kata-kata yang kotor, atau yang hina kepada saya, kadang-kadang gak ikutan, gitu ya, jadi followernya tidak sejati nih, kadang-kadang follow, gitu ya, gitu, itu bisa, ada supporter, mengambil bagian dari bullying, jadi, misalnya, Pak Heri dengan Firdaus nih, Pak Heri yang, tapi, Firdaus tuh bagian yang, menyulut-nyulut gitu loh, ya tadi gue tau informasinya, yang ngomporin ya, ah, ngomporin gitu, ya ngomporin tuh, bahasa kerennya sekarang ngomporin, terus akhirnya Pak Heri kan kesulut tuh, wah ayo tuh, serang tuh, gitu kan, gitu, ada yang seperti itu, supporter, nah kita nonton bola gitu kan, nonton bola, bagian yang kayak gitu, atau mungkin dia gak ikutan ngata-ngatain, atau memberikan stigma dan lain sebagainya, tapi bagian yang, apa, tepuk tangan gitu, wah, hebat loh, keren loh, keren loh, keren loh, bisa begitu loh, nah itu bagiannya seperti itu, nah, kemudian ada passive supporter, tidak juga menolak, tidak juga mendukung, yaudah, ikut aja dalam geng itu, dia bagian diam-diam aja, gitu, gak juga bilang, eh gak boleh gitu loh, gak gitu, atau sih juga tidak memberikan informasi apa-apa, tapi ada aja di dalam gengnya si pelaku, misalnya gitu, kemudian, penonton yang tidak terlibat, hanya melihat dari kejauhan, gitu, penonton yang terlibat-libat ini, tidak masuk dalam komunitasnya, hanya melihat dari jauh, wah, jadi ini ya, tapi ya gak melakukan apa-apa, ya, kemudian ada pembelah pasif, dia ngeliat, misalnya ada orang dibully, kemudian, dia kepengen menolong, gitu ya, tapi dia gak tahu cara nolongnya, atau mungkin dia dari sekolah lain, sehingga dia gak tahu, ke siapa saya harus memberitahukan, kemudian ada yang pembela, yang tidak menyukai bully, dan berusaha menolong korban, ya benar-benar, gimana caranya, atau mungkin pada saat dibully, dia langsung datang, bawa pentungan, misalnya, atau bawa dengan gagahnya gini, gitu ya, eh gak boleh, atau apa, atau misalnya, bawa, ngasih tahu orang tua, atau ngasih tahu guru, bisa seperti itu, dan kemudian, yang terakhir itu tentunya adalah, yang paling menyakitkan, terjadi pada si korban itu sendiri, nah, inilah siklus yang biasa terjadi, lingkaran bullying ya, di dalam sekolah, nah, konsekuensi bullying itu seperti apa sih, anak muda, yang menjadi korban, memiliki cenderungan, lebih besar untuk bunuh diri, gitu ya, jadi orang-orang yang menjadi korban bullying, lebih besar resikonya, menjadi, atau mengalami, yang namanya, sampai bunuh diri, trauma, dan penyalahgunaan obat-obat, kenapa kok bisa sampai, dia kecenderungan untuk bunuh diri, karena bisa saja, merasa kesepian, merasa ketakutan, kecemasan, dan, akhirnya bisa menimbulkan trauma, sehingga, karena dia, tidak mendapatkan teman, tidak mendapatkan perlindungan, kemudian, dia merasa tidak ada yang menolong, tidak ada yang merasa yang memperhatikan, dia merasa ciut, dia merasa tidak punya pendapat, atau dia tidak punya kepercayaan diri, akhirnya dia mulai mencoba obat-obatan, ketika dia mulai mencoba obat-obatan ini, ya, dia merasa ada power nih, ada power, dia merasa senang, bisa punya kekuatan, atau mungkin merasa punya, keberanian untuk melawan orang, ini bisa konsekuensinya, kalau kita menjadi korban bullying, kemudian, anak baik ya, yang menjadi, yang menjadi, atau pelaku bullying nih, atau juga jadi korban, anak baik-baik, yang tadinya, dia anak baik-baik, polos, anak lugu, ketika dia menjadi pelaku atau korban, cenderung mengenggangkan sikap bermusuhan, jadi anak yang benar-benar baik, ketika dia mulai menjadi masuk dalam lingkaran korban, atau dia menjadi lingkaran si pelaku, dia cenderung melakukan sikap bermusuhan tuh, karena buat dia bertentangan, dia tentannya lurus nih, tiba-tiba dibelokin gitu, dibandingkan dengan anak yang memang, cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya, atau dibandingkan orang-orang yang memang punya potensi untuk melakukan si bully itu sendiri, anak yang di masa kecilnya, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku, dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah, seperti berokok dan menggunakan obat-obatan di masa depan, jadi anak-anak yang memang di masa sekolahnya, di masa remajanya, sudah menunjukkan perilaku-perilaku untuk bullying, dan dia senang melakukan bullying ini, biasanya lebih cenderung terjadi penyalahgunan obat-obatan, atau masa depannya juga tidak bagus, jadi ya, ini adik-adik ya, udah deh, jangan lu jadi tukang bully deh, nih dari teorinya nih, orang-orang yang suka ngebully nih, biasanya masa depannya nggak bagus gitu, masa depannya kurang bagus, dan biasanya terjumusnya di rokok, di obat-obatan gitu ya, nah ini paling banyak nih, jadi bukan berarti, wah kalau gue ngebully sekarang nih, gue hebat nih, gue ditakuti nih, enggak gitu, justru masa depanmu surang, nggak bagus, nggak apa namanya, nggak se-happy orang-orang yang tidak menjadi pelaku bullying gitu loh, nggak sesukses mereka, karena kenapa, ada aja jalan-jalannya yang akhirnya tidak sama gitu, atau pemikirannya, persepsinya yang berbeda, seperti itu. Nah, dampak bullying apa sih, bagi korban nih, bagi korban nih, yang perlu banget kita perhatikan, menurunnya intensitas pergi ke sekolah, karena merasa cemas dan takut menjadi korban, jadi korban-korban bullying ini, justru jadi takut datang ke sekolah, karena takut menjadi korban, atau takut, atau cemas, akan ada nih, tindakan-tindakan baru nih, jangan-jangan, aku udah ditungguin nih, jangan-jangan, intipi nih, jangan-jangan bakal apa lagi yang terjadi, kemarin ngatain A, ngatain B, ngatain C, hari ini apa gitu, apalagi mungkin, sampai ada yang dikunciin di toilet, dan lain sebagainya, jadi, bisa aja, bakal memberikan ketakutan yang luar biasa, pada si korban, nah buat pelaku, tidak bisa konsentrasi belajar, kenapa? karena dia bakal sibuk mikirin, siapa lagi nih target gue nih, habis ini nih target gue siapa, kemudian selain target yang dipikirin apa, metode apa lagi yang gue lakukan, jadi sibuk tuh mikirin, hal apa lagi nih, next nih, next nih, wah kemarin, ya kreatifnya, jadi imajinasinya, bukan dituangkan untuk belajar, bukan dituangkan untuk, mungkin kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler, bukan dituangkan untuk, kayak misalnya tadi, Firdaus bikin blog, bikin infografis, bukan kayak gitu, tapi sibuk mikirin, wah habis ini, besok gue ngatain bapaknya, gue kayaknya harus nyari informasi, nama bapaknya siapa nih, sehingga gue punya bahan nih, untuk ngobili dia, gue harus tau nih, kakaknya dia kayak gimana, rumahnya dia di mana, bakal diikutin, misalnya ngincir-ngincir dari belakang, cuman pengen tau, mamanya seperti apa, papanya seperti apa, kalau di rumah dia pakai bajunya seperti apa, jadi kayak detektif gitu ya, kayak detektif yang sibuk memikirkan strategi-strategi, padahal dia lupa dengan tugasnya sebagai anak sekolah, anak sekolah kan tugasnya udah belajar gitu ya, sehingga tidak kesana lagi pemikirannya gitu, kemudian, bagi saksi, apa sih misalnya, Firdaus nih, menyaksikan ada teman, yang dibully gitu ya, nah, buat Firdaus, Firdaus itu gak dibully, enggak, tapi menyaksikan, melihat, ada dampak gak, ada, dampaknya apa, takut akan menjadi sasaran, jangan-jangan, kalau misalnya nih, kalau Firdaus gak ngasih tau, kasihan sama teman, gitu kan ya, wah kasihan banget, gak ditolong, merasa bersalah gitu ya, tapi di sisi lain, pengen ngadu, takut jadi sasarannya gitu ya, jadi buat si Malakama kan ya, mau ngasih tau, takut jadi korban, takut jadi sasarannya, kalau gak dikasih tau juga, jadi, kasihan nih temanku nih, kan dia gak punya salah nih, kan dia gak ada apa-apa nih, kenapa dia harus berlakukan seperti itu, kan harusnya gak gitu, bisa seperti itu, jadi, bisa memuncul kecemasan-kecemasan, pada saksi yang melihatnya, gitu, nah, dampak korban, apalagi nih, dampak pada korban, bisa merasa menderita, mogok, atau malas datang ke sekolah, bisa, kehilangan kepercayaan, dan konsep diri juga bisa merasa rendah diri, merasa tidak diterima oleh kelompoknya, menyalahkan diri sendiri, atas kejadian bullying yang sudah terjadi, saya pernah ada di salah satu sekolah, ini kejadiannya kelas 6 SD anak ini, dan dia sudah dibully dari kelas 2 SD, jadi sekitar 4 tahun anak ini dibully, suatu hari dia mendatangi guru BK-nya, bilang begini, bu, kayaknya saya lebih baik mati aja ya bu, loh kenapa katanya, karena kan teman-teman saya jadi berdosa tuh, ngata-ngatain saya, kan di Alkitab bilang, kita ngata-ngatain teman, memberikan perkataan-perkataan buruk pada teman kita, kan biasanya dosa ya gitu, terus saya lebih baik mati aja deh katanya gitu, jadi akhirnya, si anak ini, sampai berpikiran seperti itu, gitu, nah, karena seperti itu, dia merasa bahwa, dia menjadi, gara-gara saya nih teman-teman saya, kok jadi berdosa, gara-gara saya nih teman-teman, jadi apa, banyak masalah nih, harusnya kan teman-teman gak seperti itu ya, jadi seperti itu, kemudian kehilangan konsentrasi belajar juga bisa, menunjukkan gejala stres nih, yang paling sering ya, jadi anak mungkin, mengurung diri, tidak mau keluar, bahkan dengar kata-kata sekolah, udah gak mau, bahkan ada nih, pasien kita, dengar kata sekolah, dia mual, gitu, saking jadi fobia sekolah, bukan cuma ingin bolos lagi, tapi udah fobia sekolah, ada seperti itu, dan, banyak yang sampai membahayakan kehidupan mereka, sampai mengarah pada kematian, bukan bunuh diri, gantung diri, orang tua gak tahu, ada bahkan, yang sampai lompat dari gedung sekolah, itu pernah kejadian, nah, mengapa sih terjadi bullying ya, gitu kan, kan gak enak gitu ya, kalau si pelaku juga mungkin dibully, yang lebih kuat juga gak enak gitu ya, nah, kenapa? karena adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, jadi waspada nih, teman-teman nih, kalau misalnya udah tahu, si A, si B itu tukang membully, jangan deh, ngasih kesempatan untuk deket-deket misalnya, atau buat batasan, supaya, tidak terjadi interaksi yang banyak, sehingga, kalau kita gak banyak interaksi dengan orang itu kan, mau gak mau, dia gak ada kesempatan untuk membully kita, gitu kan, atau jangan sampai, misalnya, cerita kehidupan kita, dia tahu, nah, kalau di cerita kehidupan kita, dia tahu, nanti bakal ada kesempatan buat dia, ya, untuk buat cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang tidak baik, gitu, adanya anak yang merasa dominan, atau merasa harga dirinya, kalau dirinya yang rendah di sekolah, dan memiliki karakter agresif, jadi, orang-orang yang melakukan ini, merasa bahwa dia dominan, merasa dia kuat, merasa dia, apa, punya power, gitu, merasa punya kekuatan, gitu, jadi, dia akhirnya berusaha melemahkan orang lain, gitu ya, dan juga bisa karena disebabkan oleh pengalaman pola asu yang kurang sesuai di keluarga, biasanya papa-mamahnya misalnya yang sering bertengkar, atau papa-mamahnya bercerai, misalnya, atau papa-mamahnya yang tidak punya waktu dengan dia untuk bermain, sehingga dia tidak punya, dia tidak mendapatkan keamanan atau kenyamanan di rumah, itu juga bisa. Kemudian, ini pengawasan kebenaran sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya, kayak kemarin tadi saya cerita bahwa di salah satu sekolah ada bullying ketawanya setelah polisi datang, karena kan selama pandemi, ya guru tidak memberikan pengawasan 100% pada anak, gitu ya, karena kan anak-anak pada ada di rumah, gitu ya, dan ternyata bullying ini sudah dilakukan lewat gadget nih sekarang, via WA lagi WA-WA-an, gitu, nah, saking mininya pengawasan ini di masa pandemi ini, justru akhirnya melahirkan produk bullying yang baru nih, yang tidak disangka-sangka tidak diduga oleh guru, gitu. Kemudian lingkungan sekolah yang dukung tumbuh-suburnya premanisme sekolah. Mungkin saja, sekolah bukan sedang menumbuhkan premanisme, tapi tidak di dalam sekolahnya. Tadi saya katakan di awal, di luar pagar, gitu loh, anak-anak yang suka nongkrong di luar pagar, tapi guru nggak tahu informasi ini, karena mungkin tidak ada yang menyampaikan ke guru, gitu, jadi guru ya taunya, semasih di dalam sekolah, mereka aman kok, nggak ada masalah, gitu, ternyata ada preman-premanisme yang di luar pagar sekolah nih, yang udah nunggui nih, mungkin aja kakak-kakak senior yang dia nggak punya pekerjaan, yang putus sekolah, yang udah, dia tidak ada keinginan belajar, bisa saja seperti itu. Ada mungkin geng-gengan yang mereka dulu, gitu, bisa. penyebab seorang melakukan bullying apa sih? Yang pertama, bahwa mereka yang melakukan bullying itu, dia merasa percaya diri, dia menganggap bahwa yang lain tidak artinya, dia menganggap dirinya bahwa dia orang yang super, dia orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang benar-benar luar biasa, orang-orang yang benar-benar punya potensi, kapasitas, dan sebagainya, dan dia menganggap bahwa orang lain itu nggak ada apa-apanya, gitu. Kemudian yang kedua, adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali, jadi perasaan punya power, merasa bahwa dia bisa mengendalikan orang lain, merasa bahwa orang lain itu, ah gampang, lemah nih ya, bisa dikelola nih orang ini, merasa bisa bahwa anak ini, wah gampang, dia disuruh-suruh juga bisa nih, kayak gitu, karena merasa bahwa dia bosnya misalnya seperti itu. Kemudian ekspresi dan kekecohan, karena korban pelecehan, jadi bisa juga pelaku bullying itu, bisa pernah mengalami pelecehan, bisa karena kemarahan, sakit hati, dan balas dendam, jadi bisa juga karena dia tidak mendapatkan rasa aman, kalau disimpulkan ini, orang-orang yang tidak mendapatkan rasa aman, yang di mana muncul kemarahan, sakit hati, dendam, jadi dia pengennya balas dendam, pengennya menyakiti orang, gitu. Sayang juga nih, jadi orang-orang, makanya saya bilang tadi, pelaku bullying itu orang-orang yang kasihan, orang-orang yang tidak dapat tempat yang aman, jadi mereka orang-orang kurang kasih sayang, baik secara kasih sayang, juga spiritual, dan perkembangan yang tidak terpenuhi. Kalau orang-orang itu dekat dengan Tuhan, terlepas dari apapun agamanya, maupun adik-adik Islam, ataupun Kristen, ataupun agama apapun, kalau adik-adik misalnya, dekat dengan Tuhan yang adik-adik, rajin ibadah, rajin solen, dan sebagainya, pasti kan punya pemahaman-pemahaman, menyakiti orang itu nggak enak, gitu kan ya. Kalau bullying kan tadi tujuannya menyakiti orang, kalau kita itu diajatkan oleh agama, tidak boleh menyakiti orang, justru harus sayang, saling sayang, saling bekerja sama, saling rukun, gitu ya. Kalau orang bullying ini, orang-orang yang kurang kasih sayang, kurang spiritual juga, gitu. Dan mereka kurang mendapatkan kedisiplinan, akan aturan-aturan, bisa saja, kedisiplinan-aturan itu sudah didapatkan, apa tidak diperonnya, tentang kedisiplinan dari rumah. Kemudian, figur teladan, dan mudah dipengaruhi orang lain. Tadi kan misalnya, Firda gini loh, gini-gini informasinya sini-sini gitu kan. Gampang dipengaruhi, gampang disulut, gitu kan gitu. Ketika digampang disulut, langsung berkompur meledang, gitu kan bisa seperti itu. Atau pernah menjadi korban bully, di sekolah sebelumnya, ketika ketemu sekolah berikutnya, eh dilalanya dia kenalan, sama si pelaku, ya kan. Wah, dia nggak ngasih tahu, bahwa dia dulu korban, sekarang, wah, kemana sama si pelaku, akhirnya balas dendam, akhirnya di situ. Harusnya dia nggak balas dendam di situ kan ya, karena dia nggak berkonflik dengan anak-anak di situ, tapi karena dia pernah jadi korban, akhirnya dia melakukan pembalasan dendam di situ. Kemudian, bahwa anak-anak yang melakukan bullying itu, adalah anak-anak yang pernah mengalami frustasi, dan juga gangguan perilaku, gitu ya. Memang gangguan perilaku yang sulit dikendalikan, atau memang dia punya basic gangguan, gitu. Nah, karakteristik korban bullyingnya seperti apa? Jadi, si pembuli itu biasanya nyari target, dia pinter nyari targetnya. Biasanya, target bullying itu, terlalu gemuk. Jadi, dia tahu secara fisik nih, orang ini punya, berbeda nih dengan orang lain, atau bisa karena dia lemah, atau bisa juga karena dia sangat kurus, atau terlalu gemuk. Maka disebutlah, dibuat sebutan-sebutan, atau satu julukan-julukan, yang tidak menyenangkan, ya. Bisa juga korbannya pendiam banget, nggak banyak ngomong, ya. Terus memiliki kelainan fisik bisa, misalnya kakinya kurang sepurna, atau tangannya, atau bahkan mata, dan lain sebagainya. Memiliki budaya, atau agama yang berbeda. Misalnya, kalau mayoritas di sana muslim, tiba-tiba ada satu orang Chinese, misalnya dengan agama Konkucu, misalnya, itu bisa jadi korban bullyingnya. Kenapa? Karena dia sangat dianggap berbeda, dari teman-teman yang lainnya. Kemudian, memiliki perbedaan selera. Teman-temannya senangnya mie ayam, dia sukanya, misalnya tempe orek, misalnya gitu kan, ah, dasar lu anak tempe loh. Akhirnya dipas banget tuh, sebutan buat dia tuh, anak tempe loh, dasar tempe loh, jadi lama-lama panggilan. Nah, bisa kayak gitu, jadi panggilannya gitu. Atau, salah tidak mengikuti tren. Jadi, dia nggak salah dengan tren. Misalnya, sekarang rambutnya lagi, trennya botak misalnya. Jadi, dia nggak ngikutin botak, justru dipanjangin. Asar lu, jadul lu. Jadi, ini bisa juga, karena dia tidak bisa mengikuti tren. Terus, lemahnya dalam konsep diri, dan tidak memiliki kekuatan untuk membelah diri. Seseorang yang tidak bisa membelah diri, misalnya, udah dibully, dia diem, nggak berani ngelawan, nggak berani ngasih tau siapa-siapa, siut, malah nangis misalnya. Itu makin pasaran umpuk sih tukang bully. Jadi, kalau ada bullying ke kita, ayo berikan perlawanan. Bila perlu, cari teman nih, untuk bisa ngelawan. Itu bisa. Terus, provokatif, sering memancing amarah misalnya. Jadi, ada anak yang memang senang banget, apa namanya, senang banget untuk melakukan bullying gitu. Senang banget untuk memprovokasi orang gitu. Dia sebenarnya nggak jago ngelawan, tapi senang aja nyulutin orang gitu. Jadi, kan orang lain jadi kesel banget gitu. Lama-lama dia jadi korbannya gitu. Nah, ciri-ciri anak yang menjadi target bullying ya, menjadi lebih mudah dan sering nangis nih. Kalau udah dibully, langsung nangis, langsung ciut. Kalau udah dibully, tapi nggak nangis, nggak bakalan sering dibully lagi. Tapi, kalau udah sekali dibully, langsung nangis, ciut. Ya, setara numpuk banget tuh gitu ya. Jadi, teman-teman ini harus tau nih, kalau ada yang ngebully teman-teman, jangan langsung nangis. Harus berani. Karena kalau teman-teman nangis, besok bakal jadi korban bullying lagi. Karena udah tau dia, wah, nanti habis begini gue senang banget dilihat dia nangis. Nah, orang yang suka ngebully tuh, semakin sedih korbannya, dia makin senang, makin bahagia dia, kalau dia, tak sasarannya atau targetnya sudah menunjukkan rasa sedih gitu. Menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. Jadi, nggak ada temannya gitu kan. Wah, makin banget dah itu udah, udah gampang nangis, nangis, kemudian sendirian pula, udah, nggak ada bentuk perlawanan apa-apa nih. Tapi begitu misalnya, kali dibully, bapaknya langsung datang karena bapaknya polisi. Wah, bisa saja langsung takut, nggak berani kan, nggak bully lagi gitu. Berbagai alasan, jadi anaknya yang baru sekali dibully, misalnya langsung nggak mau masuk, takut, nah, ini juga bisa jadi sesaranku punya. Menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. Begitu masuk sekolah, baru baris-baris atau berkenalan, misalnya, dia sudah menunjukkan gestur atau kecemasan nih. Jadi, orang langsung melihat tuh, wah, penakut nih anak nih, wah, gampang nih, ciut banget nih gitu. Kemudian, menjadi merasa lebih nyaman dan dekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya. Jadi, tidak mau banyak bergaul dengan teman-teman seusianya. Apa-apa sama orang tua, apa-apa pergi sama orang tua, apa-apa, apa, tergantungan akan orang tuanya. Jadi, jarang berteman. Nah, kemudian menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah. Itu juga bisa, bisa mencari muka, tukang ngadu, padahal nggak ada apa-apa, gitu, juga bisa. Nah, apa yang dapat dilakukan nih? Ini penting banget nih, kita kan ngomongin bully ya, jangan sampai kita kena bully dan kita menjadi target. Nah, kalau kita misalnya, kita sudah jadi target, kita harus seperti, harus ada intervensi atau satu hal yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi lagi bullying itu sendiri ya. Nah, penjagaan untuk diri sendiri. Mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Tadi saya jelaskan, bullying secara verbal, secara fisik, secara sosial, saya sudah jelasin tadi. Nah, adik-adik, kalau misalnya, salah satu dari kriteria bullying itu, adik-adik sudah dapat tuh, wah, gue sudah sadar nih, harus sadar, segera sadar bahwa saya jadi sasaran nih. Nah, saya nggak boleh jadi sasaran, saya kudu dan wajib, apa namanya, mengkat nih, bahwa saya tidak boleh jadi sasaran bullying. Atau, kalau kita sudah tahu, kita sadar bahwa kita adalah dibully oleh orang lain, mulailah, mampu melakukan perlawanan tuh. Melakukan perlawanan, misalnya dengan apa? Lapor ke guru BK, lapor pada orang tua, atau ngajak teman, ketika misalnya, kita dibully-nya pada saat kita sendiri. Oh ya, berarti kalau lewat daerah itu, aku nggak mau sendiri nih, harus rame-rame dengan teman lain. Rame-rame sih, tukang bully biasanya nggak berani. Tukang bully biasanya senang sama orang-orang yang kesepian, sendiri, gampang nangis, misalnya seperti itu. Kemudian, mampu memberikan bantuan ketika melihat teman kita menjadi korban bullying. Jadi, kita harus bisa mendamaikan atau melerai, bahkan melaporkan setiap sekolah, orang tua, atau toko agama. Jadi, waktu teman kita tahu bahwa teman kita itu dibully, kita harus segera berikan pertolongan. Kita jangan jadi apa namanya, penolong korban yang pasif. Kita nggak melakukan apa-apa, do it nothing. Kita harus take action nih, menolong orang lain. Karena, kita lihat lagi tadi di awal, bahwa dampak pada korban itu besar banget loh. Bisa sampai bunuh diri loh. Bisa sampai cemas loh, gangguan loh. Jangan sampai misalnya teman yang kita sayangi menjadi korban bullying dan bahkan dia misalnya bisa menderita berkepanjangan gitu. Harusnya, yuk kita tolong dia supaya dia bebas dari perasaan takut, perasaan cemasnya, dan supaya dia bisa lebih berkembang juga. cara sekolah mengatasi bullying biasanya dengan membentuk nilai-nilai persahabatan. Yuk kita buat kegiatan-kegiatan nih. Pak Heri mungkin tugasnya bikin kegiatan yang bisa mengelompokkan anak-anak dalam satu kelas misalnya, atau antarkelas. Sehingga jadi terbentuk rasa, wah ini bagian dari kelas kita, ini kita team loh, kita teamwork loh, kita ini satu loh, kita ini sama-sama mempertaruhkan nama kelas kita misalnya. Jadi dengan nilai-nilai persahabatan ini, anak juga semakin belajar saling menghargai satu sama lain. Pemberdayaan siswa untuk produk sosial aktif dan berprestasi. Kayak hari ini nih, Firdaus diajak nih keren banget loh untuk nyemangatin teman-temannya gitu kan. Ini suatu contoh bahwa menunjukkan, wah anak yang berprestasi, yang sibuk mikirin prestasi, hasilnya ini loh. Nah, buat kamu-kamu nih yang sibuk memikirkan target sasaran dan apa, yuk berubah yuk kayak Firdaus yuk, berubah supaya kamu bisa loh punya prestasi yang bagus. Misalnya kayak gitu. Kemudian, membangun komunikasi yang efektif. Banget. Komunikasi yang efektif ini misalnya, kalaupun ada korban, ada pelakunya, yuk kita dudukin bareng. Kita ketemukan masalahnya apa, kenapa dan mengapa kamu melakukan ini, dan apa yang kamu dapatkan sih kalau kamu ngebully. Dan kamu ngerti nggak sih dampaknya pada orang ini gitu. Nah, seberapa puas kamu, apakah kamu akan melakukan ini? Kita duduk bareng. Bicara dari hati ke hati. Dan si pelaku maupun korban sama-sama kita rangkul. Penting banget nih. Jangan juga kita blame si pelaku, sehingga si pelaku ini merasa tertigma banget, atau terpojokan banget. Jadi, harus juga kita memberikan perhatian khusus pada mereka. Nah, ini ada satu coach yang mau saya kasih ke teman-teman semuanya. Orang-orang yang mencintai diri sendiri tidak akan menyakiti orang lain. Jadi, orang-orang yang sayang pada dirinya sendiri tidak akan menyakiti orang lain. Semakin kita membenci diri kita sendiri, makin pula kita ingin orang lain menderita. Jadi, ini kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang mencintai diri mendapatkan rasa aman, dia tidak mungkin menjadi pelaku bully. Justru dia menyayangi orang-orang di sekitarnya. Tapi, orang-orang yang melakukan bullying itu adalah orang-orang yang justru membenci dirinya sendiri. Nah, supaya adik-adik tidak menjadi pelaku bully, yuk mulai yuk koreksi diri-muk sendiri. Kamu sering nggak lihat hidungnya kamu? Kamu sering nggak lihat bibirnya kamu? Atau kupingnya kamu? Kamu masih cinta banget nggak sih dengan tubuh kamu? Jangan-jangan kamu tidak pernah ingat dengan tubuh kamu. Atau jangan-jangan kamu nggak pernah memperhatikan kondisi-kondisi kamu. Sehingga kamu sibuk memikirkan orang lain. Sibuk memikirkan mengoreksi orang lain dan mencari bagian mana yang mau saya kata-katain. Nah, coba yuk mulai love yourself. Love yourself. Cintai dirimu sendiri. Kemudian lihat potensi yang ada pada kamu. Kembangan potensi kamu. Dengan kamu sibuk mengembangkan potensi kamu, kamu juga akan lupa dengan hal-hal negatif yang akan menyakiti orang lain. Ingat mungkin gini, orang itu mungkin melupakan cara kamu menyakiti orang itu, tapi belum tentu benar-benar memaafkan kamu atau mengampuni kamu. Bisa aja dendamnya seumur hidup itu tetap ada. dan dia bisa ingat terus bagaimana dulu kamu memperlakukan dia. gitu. Kemudian, it is not about you ya. Jadi, ini bukan tentang kamu. Actually, cyberbullying is a kid not never feel happy and confident. Jadi, sebenarnya tentang bullying ini bukan karena kekurangan kita, bukan karena kelemahan kita, tapi orang-orang yang membuli itu bahkan cyberbullying biasanya anak-anak yang memang mereka nggak pernah mendapatkan kebahagiaan atau merasa bahagia dan tidak merasa pernah percaya diri tampil dengan apa yang dia punya. Gitu. Sip. Terima kasih adik-adik semuanya. Firdaus, Pak Heri, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kalau adik-adik juga misalnya agak malu-malu nih untuk pertanyaan saat ini, boleh keringkan pertanyaan di email saya di laf3parindihgmail.com atau sehajiwa19gmail.com atau DM Instagram ya, bisa di LAS. Atau bisa loh, kalau mau komen langsung nih di live chat di YouTube channel-nya saya, setelah sriparindihgmail.com boleh langsung mengiringkan pertanyaan di sana atau di Facebook-nya, klik Sehat Jiwa, boleh di inbox. Terima kasih, Pak Heri. Iya, Ibu. Oke, gimana menurut Firdaus? Menurut apa jelasannya lumayan. Gue rinci banget dan mungkin bagus banget dan sudah dipahami oleh anak-anak seperti kami. Iya. Oke, Ibu. Nah, gini, Ibu. Tadi ada yang bertanya ya di live chat. Oke. Mungkin bisa langsung Ibu jawab. Ini dari Aulia Putri. Nah, kenapa sih pelaku bullying itu biasanya saling hasut-menghasut? Itu, Ibu. Oke. Silahkan, Ibu. Karena biasanya mereka saling melebih-lebihkan, mengagung-ngagungkan. Biasanya pelaku bullying itu kan saingan ya. Jangan sampai lu lebih hebat dari gue. Harus gue yang lebih hebat. Kan, mereka tadi adalah orang-orang yang kurang kesian, kurang mendapatkan rasa aman, kurang percaya diri. Jadi, dia paling gak mau orang menyaingi dia. Gak mau ada orang yang lebih hebat dari dia. Misalnya, taruh lah, kita bilang angka nilai bullying-nya 7. Terus tiba-tiba ada angka orang nilai bullying-nya 9. Dia kalau mau. Maunya dia harus 10. gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi pada pelaku bullying. Dia sibuk bagaimana memikirkan supaya saya menjadi orang yang paling hebat. Karena tadi, dia tidak mendapatkan pengakuan. Bisa saja gak dapat pengakuan di rumah. Tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Makanya, untuk mencari power, kelebihan, atau kehappiannya dia, kebahagiaannya dia, dengan cara menyakiti orang, dengan cara menindas orang. Seperti itu. Gitu, Masri. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan juga, Bu. Mengenai, tadi, ada fenomena baru ya, pada saat kondisi pandemi seperti ini. Bahwa, biasanya kan kalau offline itu langsung adu mulut gitu ya. Betul. Sekarang, Aduwe A. Aduwe A. Bullying online. Iya, betul. Namun, dari bullying online ini, berujung pertikaian, di ranahnya ke offline. Nah, jadi, banyak nih, ketemuan di mana nih, lu ketemuan di mana gitu ya. Jadi, dengan media yang super cepat, ibaratnya per detik, nah, ini yang kita khawatirkan ini, terjadi baku hantam, kemudian, malah, efek paling ininya, kepolisian ya. Gimana nih, Bu, untuk solusi terbaiknya, agar tidak terjadi, apa, bullying online gitu. Iya, bullying online ya. Saya bisa mengatakan gini kali ya, Pak Heri ya, mungkin kalau di pikiran saya, agak-agak lancar dan enak gitu ngomongin ya, tapi nggak tahu saya pada prakteknya, Pak Heri, kira-kira bisa ngelakukan apa nggak. Mungkin pendekatan-pendekatan yang sederhana, bisa dilakukan oleh guru wali kelasnya. Misalnya, memberikan video-video singkat, tentang misalnya, ini untuk antisipasi dulu ya, misalnya tentang stop bullying, misalnya, atau misalnya, self-help, atau misalnya love yourself, atau tentang mindfulness gitu. Guru boleh mengiringkan video-video seperti itu, ke siswa di dalam grup, atau mungkin tidak dalam bentuk video, dalam bentuk artikel, misalnya artikel siapa yang nulis, boleh. Yuk kita mencintai diri sendiri, misalnya, atau perilaku hidup sehat, atau apa gitu. Itu boleh, atau remaja yang sehat. Atau seperti ini kan kita memberikan webinar sebenarnya, untuk menolong juga nih, untuk penjagaan, bisa kita lakukan. Jadi, supaya tidak sampai ada bullying yang di masa sekarang ini. Nah, sekarang kan kita manfaatkan di media online nih, guru wali kelas, bisa dengan cepat mendrop, satu konten, satu materi, atau satu video, ke dalam grup kelas. Atau mungkin sambil membahas, wah kita harus saling mencintai, ya ternyata saling mencintai itu damai ya, indah ya, misalnya gitu ya. Dibahas lagi video ini, sehingga banyak interaksi antara teman-teman yang lainnya. Sehingga, anak yang lain mungkin semakin diserat, oh iya ya, babut juga ya kalau kayak gini ya. Karena nih, kalau misalnya sudah sampai terjadi, dari WA-WA biasa, dengan pergerakan yang sangat cepat, kemudian janjian, dan sampai mungkin, berujung pada tindakan kriminal gitu ya, dan sampai melibatkan orang tua dan kepolisian. Nah, di sini perlu banget sekolah juga tegas mengambil sanksi, kalau misalnya itu harus diskor, berikan sanksi pada si pelaku gitu ya. Kalau misalnya juga, sampai melibatkan misalnya ada perusakan, berarti si pelaku juga harus mengganti rugi, kerugian-kerugian dari si korban. Kemudian, perlu banget pendampingan pada korban, karena kan itu pasti melahirkan yang namanya trauma pada si korban. Jadi, ada namanya, kalau kita psychological first aid, itu pertolongan pertama pada bencana gitu ya, enggak pelah ini sebuah bencana gitu. Nah, biasanya pertama, look, lihat dulu nih, masalahnya apa yang terjadi, seperti apa kerusakannya, dan kondisinya seperti apa. Kemudian listen, dengarkan cerita dari kedua belah pihak. Kadang-kadang nih, mungkin kita lihat yang bonyok, padahal dia yang pelaku gitu kan, kebetulan aja pada saat dia adu duel dengan si temannya ini, dia menjadi korban gara-garanya dia bonyok duluan gitu ya, bisa saja memang dia pelakunya dulu gitu ya. Nah, jadi dengarkan dulu, look, listen, dengarkan kedua belah pihak. Oke, kita jadi penengah, kita pendengar dulu, tanpa kita memberikan stigma atau justifikasi. Udah, dengerin aja dulu. Setelah kita denger, oke, kita bangun link. Oke, satu mungkin tadi, si korban yang benar-benar mungkin dia korban, dan dia bonyok, dan segala macamnya, kita linkkan ke rumah sakit. Dapat pertolongan, misalnya pertolongan medis, karena memang luka, darah mana, oke, dia segera ditangani oleh dokter misalnya. Oke, tentu saja tidak cukup mungkin pada dokter. Tentu, kadang-kadang konsulor atau psikolog gitu ya, atau mungkin kalau dia sampai malam gangguan tidur, dan dia kebayang-bayang dengan kejadian itu, kita perlu link dengan psikiater. Itu perlu banget. Nah, gimana dengan si pelaku? Nah, si pelaku ini juga perlu counseling dong, ya, kita linkkan juga dengan tenaga profesional juga, bisa dengan psikolog, konsulor, sehingga yang kita benahi, tidak hanya korbannya, juga tidak hanya si pelaku nyata, tapi dua-duanya. Balik lagi tadi saya katakan, kita merangkul, tidak hanya merangkul korban, tapi juga si pelaku. Barangkali ini si pelaku, dia nggak ngerti banget nih, dia tidak memahami aturan bergaul, sopan santun, dan lain sebagainya. Karena ada background faktor keluarga yang, mungkin berantakan, atau broken home, atau dan lain sebagainya. Atau memang di rumah tidak ada disiplin, tata krama, dan lain sebagainya. Sehingga, yuk kita rangkul, kita jadi orang tua buat anak kita. Ini boleh banget dilakukan. Lalu misalnya sudah sampai ranah ke polisian nih, dan ternyata, sudah orang tua duluan yang nangkap daripada guru gitu kan, karena tadi situasi pandemi, WAW-annya di luar, kemudian adu duelnya juga bukan di sekolah, duelnya janjiannya di luar sekolah, dan orang tua menyaksikan, dan mungkin orang tua, wah anakku udah hancur nih, lu harus masuk polisi nih, lu harus ganti rugi nih, lu pokoknya masuk penjara gitu. Dan udah sampai di ranah ke polisian. Nah, guru harus dihanes ngasih tahu bahwa, kejadian ini memang di luar peraduga kami, dan kami memang tidak mengetahui seperti apa, dan kalau memang tidak pernah mengetahui dengan sekolah, kasih tahu bahwa ini tidak pernah ter-report oleh sekolah, tidak pernah kedengaran, atau tidak pernah sampai ke mejanya sekolah. Kalau memang informasi ini benar, sampai ke mejanya sekolah, bahwa anak ini pernah ada kasusnya, blablabla, ngapapa kasih tahu ke polisi, sehingga polisi bisa melihat dengan jelas, bahwa anak ini memang punya potensi, mencelakai orang lain gitu. Nah, sehingga kepolisian pun bisa menilai, oh ini memang benar-benar anaknya perlu nih, penanganan lebih lanjut nih, anak ini memang potensi banget nih. Kalau tetap ada di SMP 12 Tangerang nih, wah ini bakal jadi kepala gengnya nih gitu. Jadi, supaya tidak menjadi kepala geng, dan putus card down tentang si bullying itu sendiri, sudah dihentikan dulu dengan memberikan intervensi-intervensi lebih lanjut. Kira-kira gitu Pak Heri. Oke Ibu, terima kasih. Ya, saya menyapa dulu Bu, dari SMK Negeri 39 Jakarta. Wow, halo SMK Negeri 39 Jakarta. Terima kasih. Kebetulan dari Ibu Novita. Ibu Novita, kemudian murid-muridnya juga sudah hadir. Ya, ya banyak banget nih yang nonton. Kemudian dari SD Negeri Periuk 3, wah ada dari SD Negeri. Ya, ini kota Tangerang kebetulan. Saya sudah share-share ke beberapa teman. Oh, wow. Hai, teman-teman guru, adik-adikku semuanya. Salam kenal ya. Terima kasih sudah hadir nonton. Keren banget. Nah, ini Bu, ini pertanyaan pribadi saya tadi mengenai ada siswa bolos karena dibully. Ya. Nah, ini kan di banyak sekolah. Ini kan sering kita temui, ada satu siswa, ini ada yang tampaknya menyendiri dan jarang masuk kelas. Nah, jarang masuk ke kelasnya ini, jumlah mata pelajarannya banyak ya. Mungkin. Yang bolong ya. Sehingga mata pelajaran dia ini sering nggak masuk, sehingga nilai dia drop. Nah, apa respon yang biasa keluar sih, Bu, yang kita bisa berikan kepada anak yang sering bolos karena dibully ini, Bu. Menurut Ibu, gimana solusinya? Oke. Biasanya sih anak perlu kita panggil ke ruang BK ya. Nah, ke ruang BK dan boleh juga panggil orang tuanya, Pak. Jadi, tidak hanya si anak yang kita panggil, tapi orang tuanya juga kita panggil. Dan informasi yang disampaikan anak, kenapa dia nggak mau sekolah, apa aja. Nah, jadi, takutnya misalnya dia sama orang tua nggak cerita, atau dia lebih senangnya cerita sama siapa, sepupunya atau siapa. Pernah nggak dapat informasi tertentu yang menjelaskan bahwa misalnya dia itu nggak mau sekolah karena ada kasut tertentu. Oke. Kalau orang tua komperatih memberikan informasi-informasi yang detail ke kita, maka kita bisa lebih bijak tuh, cepat menanggapinya gitu ya. Oke, berarti siapa pelakunya, siapa yang takuti, mungkin panggil, dudukin bareng, kemudian dengerin sama-sama, dengerin apa pendapatnya, kejadiannya kapan di situ. Jadi, satu-satu panggilnya. Misalnya si anak si korban dulu kita panggil, kejadiannya kapan aja, ada apa terjadi, seperti apa kejadiannya, kamu saat itu seperti apa, bener-bener kita investigasi gitu ya, tapi bukan investigasi membojokan gitu. Kemudian, kita hadirkan lagi si pelaku. Pernah nggak kamu lakukan begini, begini, begini? Kata si A, jangan kata si A gitu ya. Ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa ada anak di kelas kita yang nggak mau masuk sekolah karena kamu pernah melakukan kejadian A, B, K, D, E. Bener nggak sih tanggal setian atau jam setian kamu melakukan seperti ini? Dan si korban ini mengatakan dia takut banget loh sama kamu. Pernah nggak? Nggak apa-apa loh, kamu ngaku jujur aja gitu. Karena kan saya tidak sedang menghakimi kamu, saya sedang ingin menolong kamu nih, kalaupun memang itu pernah terjadi, saya nggak mau permasalahan ke depan. Tapi saya mau nih, kamu berubah, terus akhirnya teman-teman kamu itu nyaman berteman dengan kamu. Itu boleh kita lakukan juga. Dan libatkan juga orang tua korban dan orang tua si pelaku. Jadi orang tua, dan kita turut tengah, kita tidak sedang menyalahkan si korban, tidak sedang menyalahkan si pelaku juga. Benar-benar kita pihak netral gitu. Netral di tengah menyatukan si kedua ini. Kemudian kita boleh buat surat perjanjian dengan si pelaku. Kalau orang sudah terbukti bahwa dia adalah pelaku, kita buat surat pernyataan bahwa dia tidak boleh melakukannya lagi. Kemudian dia harus menurutkan sendiri apabila dia melakukannya. Nah, punishment-nya apa gitu. Nah, itu boleh banget tuh. Jadi dia yang memikirkan sendiri dan dia yang membuat resiko, membuat hukumannya untuk dia sendiri kalau dia melakukannya. Jadi dengan begitu kan dia akan stick to the aturan itu gitu kan, ke aturan itu, ke rumpian gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kemudian berikan pembinaan secara berkala, panggil secara berkala. Misalnya korban dipanggil, gimana? Kamu masih dibully apa enggak? Teman-teman kamu masih... Oh enggak kok pak, teman-teman saya sudah baik, tidak pernah pernah melakukan saya begini. Oke, si pelaku gimana? Kamu masih pernah enggak melakukan yang begini, yang begini? Udah enggak pak? Ih, hebat banget. Kamu bagus loh ya. Kita berikan pujian, apresiasi ke dia gitu. Bahwa dia sudah bisa mempertahankan perilaku baik yang tadinya dia enggak bisa gitu. Wah, kamu keren loh. Sekali-sekali sama bapak yuk, misalnya makan di ayam yuk, kita bareng berdua tuh. Jalan bareng yuk gitu. Nah, atau misalnya kita ngajak tuh si korban dengan si pelaku. Keren kan kalau kita teman-teman begini kan? Kan lebih asik gini ya, kita jalan bareng sama bapak. Misalnya, kita mungkin memberikan hadiah boleh. Misalnya kita berikan buku cerita atau apa. Ini loh, hadiah untuk kamu. Kamu sudah berikap baik. Boleh banget gitu. Kalau kita mau keluar uang ya, gitu pak ya. Tapi kalau enggak juga, enggak apa-apa dengan pujian-pujian. Kan enggak harus dengan hadiah coklat, hadiah buku, enggak harus seperti itu. Tapi dengan pujian, wah kamu keren banget loh. Guru-guru lain juga cerita loh. Guru olahraga, guru bahasa Inggris, guru agama bahkan cerita loh. Kamu dipuji banget loh sama bapak. Wih, saya gak nyangka loh kamu bisa seperti ini. Itu kan sebuah pujian mengapresiasi dirinya orang si pelaku itu sendiri. Nah ini boleh kita lakukan. Sehingga dia gak merasa setelah dia menjadi pelaku, dia dipojokin gitu. Atau dia diabaikan gitu. Atau eyes on me yang hanya tipatnya cuman mengawasi, jangan sampai lu berbuat salah nih gitu ya. Enggak, tapi justru diberikan penghargaan. Balik lagi kan tadi pak, bahwa pelaku inilah orang-orang yang cukup dikasihani gitu ya. Orang-orang yang kurang perhatian. Jadi, kalau kita berikan dia perhatian yang membuat dia senang, membuat dia nyaman, mau gak mau, di rumah dia gak nyaman. Minimal di sekolah dia merasa feel like home gitu. Ada perasaan seperti rumah di sekolah gitu. Dan dia merasa, bahwa teman-teman juga sebenarnya baik-baik loh. Teman-teman saya justru tidak menjauhi saya setelah saya mendapatkan counseling dengan Pak Herini di ruang BK. Kira-kira gitu pak. Oke, Ibu. Terima kasih. Iya Ibu. Ada yang bertanya lagi. Dari Ananda Aurel Clarissa ini Ibu. Ibu, saya mau nanya jika ada seseorang yang kita hindari untuk satu kelompok dengannya karena dia malas dan tidak mau berusaha, ini salah satu masuk kerana guli atau tidak Ibu? Oke. Jadi, kita gak mau menghindari. Iya. Jadi gak mau satu kelompok nih. Kayaknya misalnya, Firdaus, malas nih. saya gak mau anaknya malas tuh. Firdaus gitu. Malas tuh anaknya itu ya. Rangannya bully atau enggak Bu? Oke. Sedikit mau bully sih ya. Jadi, dia udah mulai melihat tuh, wah lu malas lu, gue mau ini. Belum tentukan. Dia selalu malas. Ya gak mungkin di waktu yang lalu gitu ya. Dia Firdaus mungkin lagi gak fit misalnya atau lagi ada masalah atau lagi gak ngerti tuh pelajarannya. Jadi dia gak berkontribusi apa-apa misalnya. Atau misalnya pada saat itu orang tuanya lagi sakit. Jadi gak dia gak, gimana ya, mau bagi konsentrasi tuh gak bisa fokus gitu. Nah, jadi tidak selamanya yang kelihatannya malas itu beneran malas gitu. Dia waktu itu gak mudeng misalnya. Waktu itu misalnya konsentrasinya terbagi gak bisa fokus atau kondisi kesehatannya lagi gak baik. Nah, boleh loh ajak dia kelompok. Nah, kasih dia tugas yang ringan-ringan misalnya. Gitu ya. Oke, Firdaus, akhirnya nih dia gak ngerti deh kalau bagian ngetik-ngetik nih. Oh, tapi kalau Firdaus tuh rajin banget buat nge-fotokopi, buat ngejilid, dia rajin banget. Yaudah, tugasnya Firdaus, nanti kita sign kan itu. Si A tugasnya bagian ngetik, si B bagian tugang desain, si C bagian ini. Oke, Firdaus karena dia kurang begitu mudeng di bagian yang ini-ini, oke, Firdaus kita kasih bagian ngejilid, bagian fotokopi, sehingga nama kita semua saling lengkap kan. Jadi saling berkontribusi gitu. Gak apa-apa, kalau mungkin kita tahu dia kapasitasnya kurang, tetap kita rangkul gitu kan. Nah, kita-kita nih yang punya kemampuan lebih, yuk kita ngebimbin dia, yuk kita kasih pengertian misalnya. Mungkin nerangin berulang kali gitu ya. Nah, biasanya anak-anak sekolah itu kalau guru yang nerangin, kadang-kadang itu nyambung banget gitu ya. Bukan karena gurunya gak bisa gitu. Tapi anak itu biasanya lebih cung banget, lebih nyambung banget kalau temannya sendiri yang ngetahin gitu. Kayak gini loh, jalannya kayak gini loh gitu. Nah, biasanya kalau pinggi tuh, nah, dia kan lebih mudang, lebih pas tuh. Nah, coba dilakukan seperti itu adik-adik ya. Jadi jangan juga menyisihkan gitu. Yuk kita lihat, kamu bisanya di mana? Kalau lu satu kelompok sama gua, lu bisa bantu yang mana nih? Nah, kita kan ada bagian menjilid, bagian ini, bagian ini. Kamu bisa yang mana? Oh, aku tuh bisa bikin gambar-gambarnya loh. Misalnya kayak Firdaus kan tadi bikin konten grafit. Mungkin Firdaus tuh males banget nyari bahannya gitu ya. Oh, tapi kalau gua bikin desain-desain, canggih gua. Oh, tiga menit, puluh menit, jadi deh gitu ya. Yaudah, sebagiannya gitu aja gitu. Jadi lihat sesuai dengan kapasitas teman kita, cosepnya di bagian yang mana. Kira-kira gitu Pak. Oke, Bu. Ya. Oke, jadi Aurel sudah dijawab ya, pertanyaan kamu. Jadi, pokoknya pesannya dari Ibu Lastri, bahwa kita tidak perlu menjauhi teman. teman malah, kalau bisa kita rangkul ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ada lagi Bu ini pertanyaan dari Rosyana Rahmawati. Pak, Bu, saya kan pernah kena bully. Waduh, ini dia pernah kena bully. Saya juga pernah lho, Rosyana. Iya, oke. Saya diam saja di situ. Saya tidak menyangka orang yang bully saya, uang sapu yang ditaruh di kantongnya malah hilang. Lalu saya batin. Mungkin ini hidayah dari Allah. Wah, dia ini ya terlalu, ini sufi kali ya. Terlalu sufi. Mungkin dia langsung spontan gitu ya Bu ya. Nah, ini pertanyaannya jadi bagaimana nih? Bingung saya juga nih. Iya, jadi intinya nih dia katakan nih di sini, dia pernah kena bully. Terus dia diam saja tuh. Dia nggak menyangka orang yang bully saya, uang sapunya hilang. Jadi artinya nih, kayak gini ya, bahwa si pelaku nih, yang terkena getahnya lo. Gitu kan ya. Oh ya. Kira-kira gitu ya. Misalnya, Sirdaus nih ngebully saya. Saya diam-diam saja. Nggak pernah ngelapor Pak Eris bagi guru BK. Nggak pernah lapor orang tua. Eh, kali-kali saya tahu, uang sapunya Sirdaus, habis tuh nggak bisa pulang naik angkot. Nah, ayo, segalaan lo. Mampus lo. Mungkin tuh hidayah dari Tuhan tuh lo. Syukurin tuh. Mungkin gitu kali ya. Iya, iya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin ini hidayah dari Allah gitu ya. Nah, kita nggak bisa bilang hidayah juga ya. Namanya, kehilangan ya, kemalangan ya. Kita kan nggak bisa juga. Musibah gitu ya. Sejahat-jahatnya. Orang kan, kita nggak boleh, nggak boleh mendoakan keburukan gitu ya. Harusnya kita kan mendoakan, udah jahat, kita kedoakan yang baik gitu. Supaya dia berubah gitu. Nah, kalau kita pernah dibully, mungkin Rosyana kalau ngikutin dari awal, tadi aku udah cerita, aku pernah dibully orang, teman sekolah dari SD, SMP, dan SMA. SD itu, aku cuma berani di, sama SMP itu, aku nggak tahu gitu loh, bahwa aku tuh dibully gitu. Aku taunya kalau aku dibully setelah 12 tahun. Dan itu setelah klarifikasi kan, setelah klarifikasi. Lu kenapa banggu, lu benci banget dulu sama gue, tatapan mata sama lu tuh, lu udah jahat banget sama gue. Kenapa? Baru ketahuan kan gitu. Tapi saya nggak pernah klarifikasi dengan si pelaku. Saya nggak pernah nanya sama si pelaku bahwa, lu jahat banget sih dulu sama gue, lu sampai begini. Bahkan saya jadi temanan juga loh, dengan si pelaku. Padahal si pelaku itu udah ngebully saya di SD, ngebully saya di SMP gitu ya. Tapi saya ngeliat gini, bahwa saya lebih mencekuri bahwa, ya itu lagi, balik lagi nih, ya kan orang yang cukup menikahnya, secara fisik dia ada keterbatasan. Ya ketika saya mungkin lebih baik dari dia, dia semburuk lah gitu kan, dia nggak senang lah gitu. Nah akhirnya kan kelihatan juga, di masa depan yang sekarang, ya kehidupan saya jauh lebih baik juga dengan orang itu. Meskipun dia buruk, tapi kan ya beda kehidupan saya di kota, dengan dia yang mungkin tidak di kota gitu. Apakah saya harus mensyukuri bahwa dia, misalnya kehidupannya tidak baik? Enggak dong gitu kan ya. Tetap aja, kalau di ulang tahun saya ucapin juga, selamat ulang tahun. gitu ya. Kalau dia lagi posting foto di Instagram, dengan tas yang cakep, tas lu cakep ya, bagus tuh, bisa tetap aja say hello gitu ya. Nah, walaupun orang itu pernah menyakiti kita, jangan doakan yang buruk ya, doakanlah yang baik-baik, supaya yang baik-baik datang ke kita sendiri gitu kan ya. Walaupun kita doain yang jahat pada orang itu, belum tentu yang jahat juga datang pada orang itu kan, doa kita tergantung dari takaran imannya kita juga nih, mendoakannya gitu ya. Dan saya rasa Tuhan juga gak suka kalau kita mendoakan yang buruk kepada teman-teman kita. Pasti juga Tuhan maunya, lu doain deh yang bagus-bagus supaya dia berubah. Barangkali kalau kamu berdoa nih, saya langsung jawab tuh, dia langsung berubah gitu. Terus kalau adik tadi, adik Rosyana pernah mengalami bully, boleh loh kalau Rosyana sekarang udah paham kalau itu dibully ya. Tadi SMP saya gak paham dibully tuh. Jadi saya ngelapor siapa-siapa, tahunnya setelah 12 tahun kemudian. Nah, waktu SMP saya melakukan sebuah perlawanannya gini, saya gak mau jalan sendirian. Jadi saya sama teman-teman saya, dan teman-teman saya juga ngerti bahwa harusnya si pelaku ini tidak melakukan ini. Jadi teman-teman saya bener ngerangkul saya juga gitu. Jadi Rosyana gak perlu menduakan kebutuhan, doakanlah yang baik. Kalau ini cari pertolongan. Nah, saya pernah, teman saya yang nge-bully saya waktu SMA itu, saya ini, satu hidayah mungkin buat saya. Jadi waktu, kalau di Kristen tuh kan ada Pasca ya Pak, ada perjamuan kudus di bulan Pasca. Saya itu perjamuan kudus di gereja. Waktu saya mau menerima roti dan anggur dari pendeta, saya ingat dia, saya kan benci banget dong sama dia, dia kan udah nyakitin saya gitu. Tapi, saya seolah-olah diingatin gini, kamu, kalau kamu mau menerima ini, kamu harus mengampuni. Kan kita kan jawab juga pertanyaan pendeta, apakah kamu bersedia dengan orang yang pernah menyakiti kamu? Saya tuh ingat banget wajah dia. Saya benar-benar ingat banget. Kenapa sih saya harus ingat dia? Saya kan gak mau gitu. Terus, saya udah terima anggur dan roti perjamuan, ini saya pengen mundur. Tapi, kenapa gak mau? Ini kan udah depan di gereja gitu. Akhirnya saya milih, benar-benar itu saya berdoa, yaudah Tuhan, aku mau berdamai dengan dia. Dan beneran, saya minta telepon dia dari teman sebangku saya waktu SMA, saya telepon dia. Dia kaget banget. Dia kaget banget waktu saya telepon dia. Iya ya, sorry ya, itu selalu lulus SMA. Sorry ya, gue juga pernah menyakiti lo, pernah melakukan ini, gue minta maaf ya, dia bilang itu. Nah, terus, kapan saya ketemu dia lagi? Waktu saya magang profesi S2 di Panti. Jadi, saya magang profesi S2 di Panti Kedoya. Saya ketemu dia, dia kejari sapul PP ada di Panti Kedoya. Gitu. Jadi, kok ada di sini? Dia malu banget, dia tidak mau mengakui namanya. Tapi, saya gimana pun, pasti saya ingat temenku gitu loh. Apalagi, dia ngebuli saya kan. Wah, ingat banget lah ciri-cirinya dia gitu ya, dari Thailand. Ingat banget gitu. Dan dia ada di sana gitu. Dan, bener-bener, ya saya melihat dia. Dari situ, saya ngambil kesimpulan, saya gak usah membenci dia gitu loh. Kehidupan dia aja justru tidak baik-baik banget. Kalau saya ikut juga membenci dia, ya kehidupan dia semakin tidak baik lah gitu. Dan, kalau kita sibuk menanam kedendaman kepada orang lain, kita jadi gak power dengan kesehatan mentalnya kita. Kita jadi gak nyari kesehatan yang baik buat kita. Padahal kita perlu sehat mental kan. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih. Oke Ibu, ini mungkin ada pertanyaan dari Tiaardaus. Tadi sudah, senggol-senggol saya. Pak, saya mau tanya, Pak, saya mau tanya gitu. Aih, mangga, mangga, mangga. Silahkan, silahkan. Jadi, jadi, jadi kan Pak Heri sempat hilang, kalau di masa pandemi ini, pemulihan di, misalnya, media sosial atau di WA, itu kan semakin marah gitu. Sebenarnya sebelum pandemi pun udah banyak gitu, yang seperti itu. banyak banget. Dari, misalnya dari Instagram, terus tiba-tiba kok, apaan sih lo ngapain gitu. Itu udah sering, terus kalau misalnya. update status dengan nyinggung-nyinggung ya, gitu bener. Terus, ini bales gitu. Terus, kalau misalnya, di masa pandemi ini, kan, misalnya mau sing sesuatu, terus ada yang komen dengan fake akun, Bu, membuli. Terus, kita kan nggak tahu itu siapa. Siapa. Ya, akunnya siapa. Mungkin kalau misalnya kita tahu itu orang siapa. Langsung jatri kan, orang langsung ke dia. Kenapa membuli saya? Tapi ini fake akun, jadi kita nggak tahu. Terus, apa sih yang harus kita lakukan, Bu? Terus, apa kita harus ngedetops media sosial itu sendiri? Apa kita harus nutup akun kita? Atau seperti apa, Bu? Jangan tutup akunnya. Jangan tutup akunnya. Kan akun kita itu tempat kita bertemu teman-teman kita. Mungkin followernya sudah banyak, teman kita yang njemangatin kita banyak. Oke, kalau itu muncul, nggak apa-apa unfollow orangnya. Bila perlu, blokir aja. Karena kita tidak perlu memasukkan racun-racun dalam akun. Udah, blokir aja orangnya. Cut down aja. Jadi kan dengan itu, dia ada akun fake lagi. Dah, lo mau bikin 100 akun, gue siap-siap hari, gue siap unblock lo. Unblock lo. Dengan gitu dia akan capek kan? Nah, kalau kita langsung tutup akunnya kita, dia happy. Dia akan senang. Kan dia setujuannya menyakiti orang. Wah, akhirnya kan lo, lo tutupkan akun lo, mampus lo. Dia akan bilang gitu ke kita. Nah, sekarang kita nggak boleh kalah dengan orang yang ngebully kita. Kita kudus strong. Kita tuh punya kekuatan ekstra untuk menunjukkan bahwa gue nih punya power nih. Dengan lo nyakitin gue, dengan lo pakai akun fake, komen-komen yang buruk dengan gue, dan orang tua gue tahu akun fake, apa, komentar lo. Gue nggak takut. Justru, papa mamaku hadir nemenin. Malah papa mama itu bantuin banget untuk unblock kamu loh. Ngawasin kamu. Kapan dia nongol lagi nih? Langsung lapor nih ke Firdaus nih. Unblock tuh bang. Bang, tuh udah mulai nongol tuh bang. Unblock bang. Jadi ada kan temannya tuh ngedorong tuh gitu ya. Nah, itu boleh banget. Terus, walaupun dia punya komentar yang buruk-buruk, jangan pernah bikin status juga yang buruk untuk membalas dia. Tuh aja, langsung aja. Eh, aku happy loh dengan keadaan yang sekarang. Nih, si pembuli, kalau kita makin sedih, dia makin senang. Dia makin happy. Kenapa? Karena kan dia puas menyakiti kita. Tapi kalau dengan dia membuli kita, kita justru pasang foto bahagia, ketemu teman-teman misalnya, atau kita bikin coach yang menarik ya, coach yang mendorong orang, memotivasi orang. Apalagi tadi Firdaus bisa bikin konten grafis, upload di sana. Eh, ini aku menang loh, lomba ini gitu kan. Nunjukin prestasi, dia bakal makin cute loh. Makin petot, makin gitu. Tunjukkan prestasi untuk mengalahkan si tukang buli itu. ingat bahwa si pembuli itu orang-orang yang kurang kejaan, orang-orang kasihan, orang-orang yang tidak bisa menunjukkan prestasi. Jadi, kalau kita melawan buli, tunjukin prestasi kita untuk dia bisa begini. Gitu ya. Iya, ibu. Terima kasih. Ibu, kita rehat sebentar ya, karena ada ajan di sini. Oke, boleh. Iya, oke. Saya tutup dulu sebentar, Bu. Sip. Aku kasih video deh. Menurut Daniel Goleman, How emotion can affect you? Apa sih arti emosi? Dan bagaimana cara mengenaikan emosi diri pada diri kita? Menurut Daniel Goleman, emosi adalah setiap kegiatan atau pengelolaan perasaan, pengikiran, napsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi juga merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan spikologis dari serangkaian kecerundungan untuk bertindak. Dan mengapa manusia memiliki emosi? Emosi juga membantu kita untuk terus bertahan dan dapat memberikan informasi penting yang berhubungan dengan reaksi fisikologis, sehingga timbul prediksi dalam bertindak. Emosi juga adalah tahapan perkembangan yang membantu memberi arti dalam hidup. Sebagai makhluk rasional yang memiliki akap pikiran, emosi berperan sebagai penambah nilai-nilai kehidupan, sehingga dapat memberikan makna dalam hidup. Menurut Leslie S. Greenberg, mengidentifikasikan emosi menjadi dua macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang menyenangkan untuk mendorong mendekati stimulus seperti bahagia, puas, dan perasaan intes yang ditujukan seseorang atau sesuatu yang positif. Sedangkan emosi negatif adalah suatu keadaan di dalam diri seseorang yang dirasakan tidak menyenangkan, sehingga mempengaruh sikap dan perilaku individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ini adalah beberapa emosi positif, yaitu satu, gembira. Rasa gembira bisa ditingkatkan dengan menemukan lebih banyak hal untuk disyukuri. Walau bisa ditemukan dalam emosi positif lainnya yang terkait dengan kebahagiaan, namun rasa gembira memiliki asisenti sendiri bagi seseorang. Dua, ada cinta. Cinta dikenal sebagai emosi yang kuat, tapi juga kompleks. Menurut Dr. Frank Rick Cross, mengingatkan untuk mempertahankan cinta dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam kehidupan asmara dan pernikahan. Cinta adalah momen saat orang-orang membahagiakan emosi positif pada satu sama lain, bisa pada pasangan, kolega kerja, atau bahkan orang asing. Tiga, ada inspirasi. Banyak orang yang merasa yang terinspirasi karena seorang tokoh atau idola yang melakukan tindakan hebat. Setelah mendengar kata-kata motivasi dari tokoh penting tersebut, biasanya kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang sama. Inspirasi itu sangat penting untuk mengulupan dengan seseorang. Empat, ada ketenangan. Menurut Epicrus, filsuf Yunani, ketenangan digambarkan sebagai ketidakhadiran rasa sakit. Emosi positif ini dikaitkan dengan spiritualitas kita merasa menyatu dengan semesta dan tidak melihat keterperlukan hidup. Dan di lutan nomor lima, ada kelegaan. Kelegaan ini adalah perasaan yang dialami setelah kita terhindar dari ancaman. Dengan merasa lega, kita juga jadi paham bedanya rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Menurut Dr. Frenrich Klaus, mengatakan kalau emosi positif ini diperlukan oleh kita setiap hari, terutama bagi orang-orang yang sangat sibuk. Karena orang-orang sibuk biasanya mengabaikan hal tersebut. Dan di lutan nomor enam adalah bangga. Sebenarnya rasa bangga bisa menjadi positif dan negatif. Positifnya adalah kita akan menghargai usaha diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hal dalam kerjatin. Tetapi negatifnya terkadang kita jadi terlalu arogan dan mementingkan status serta kedudukan agar tidak kalah dari orang lain. Ini adalah emosi negatif yang harus kalian hindari, yaitu satu kecewa yang berlebihan. Kecewa terkadang muncul ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dan tidak semestinya. Hal ini membuat kita kecewa dengan emosi. Rasa kecewa akan selalu ada setiap kegagalan dari harapan yang kita perjuangkan. Namun, kecewa yang berlebihan adalah tindakan yang tidak baik dan bisa merusak hidupmu. Hindari kecewa berlebihan ketika mendapati sesuatu tidak sesuai dengan harapan. Setiap hal yang gagal atau tidak terlaksana pasti ada alasannya masing-masing. Percayalah, dan tetap berusaha berbuat lebih baik lagi. Tiga, ada perasaan yang tidak stabil. Perasaan atau mood yang tidak stabil juga harus kamu hindari, agar hidupmu menjadi lebih baik. Mood yang tidak stabil biasanya mempengaruhi aktivitasmu sehari-hari, seperti bekerja, dan lain sebagainya. Usahakan untuk membuat mood yang kamu miliki itu selalu stabil, sehingga tidak mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Jangan biarkan mood yang tidak stabil ini juga mengganggu orang lain yang ada di dekatmu. Dan marah tanpa sebab. Setiap orang pasti pernah marah karena beberapa hal. Mungkin karena dikecewakan, pekerjaan yang tidak sesuai, atau karena perbuatan orang lain. Semua marah pasti ada penyebabnya. Namun, jika kamu sering merasakan marah tanpa sebab, itu perlu kamu waspadai. Marah tanpa sebab, selain bisa mengganggu dengan diri sendiri, juga bisa mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Jika kamu merasa marah tanpa sebab, cobalah untuk lebih tenang dan rutinasi. Berpikir lebih positif akan membuat marahmu bisa teratasi dan meredah. Lalu, bagaimana sih cara mengendalikan emosi pada diri kita? Ini adalah beberapa cara mengendalikan emosi diri yang mungkin bisa Anda lakukan. Yaitu, satu, tarik nafas yang dalam dan lambat. Ketika Anda marah, nafas Anda akan lebih pendek dan cepat. Tarik nafaslah yang dalam dan lambat dari hidung dan keluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Dengan menarik nafas dalam dan lambat, diharapkan kemarahan Anda dapat meredah. Lalu, ada mendengarkan musik. Mendengarkan musik dapat menjadi salah satu mengendalikan emosi. Dengarkan musik yang membuat Anda tenang. Gunakan airpon atau pergi ke suatu tempat yang tenang. Putarkan lagu kesukaan Anda dan dengarkan. Biarkanlah musik itu membawa pergi emosi Anda dan membuat Anda menjadi lebih tenang. Selanjutnya, ada self-monitoring. Self-monitoring ini adalah mengenali dan mengevaluasi emosi Anda sebagai respon atau keadaan sekitar. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep mindfulness yang bertujuan untuk menenangkan pikiran. Bila diri Anda waktu untuk menyendiri menjauh orang lain dan pergi ke sesuatu tempat. Dengan menyendiri, Anda dapat memikirkan segala sesuatunya dengan lebih jernih. Jadi, duduklah dan tarik nafas sejenak, lalu cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang membuat Anda marah tersebut. Dan kita bisa simpulkan, emosi adalah kumpulan perasaan selayaknya berusahalah untuk mengolah emosi maladaktif, sehingga produk perasaan yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitar. Setiap individu memiliki emosi, maka dari itu kita harus merusaha menerima, sadar, lalu mengobah emosi menjadi emosi yang aditif, bermanfaat, dan berperan baik. Thanks for watching, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, iya. Ya, jangan lupa ya, untuk seluruh murid-murid SMP Negeri 12 Kota Tangerang yang mau mendapatkan e-certifikat, daftarnya diisi, kemudian absennya juga jangan lupa ya, Ibu sudah memberikan link-nya di live chat-nya. Kemudian untuk siswa-siswa SMK Negeri 39 Jakarta, terima kasih yang sudah hadir. Kemudian dari guru-guru SDN Priuk 3 Tangerang yang sudah hadir, terima kasih. Dan juga guru dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah ikut gabung dalam webinar siang hari ini. Mungkin dari Firdaus mau ada pertanyaan lagi ke Ibu. Iya, izin bertanya lagi, Ibu. Boleh. Saya pernah dengar, Mas Menteri pernah bilang kalau ada tiga dosa besar di pendidikan Indonesia. Pertama, intoleransi, kekerasan seksual, satu lagi, ya bully ini. Nah, menurut Ibu itu, coba Ibu urutkan dari yang misalnya pemerintah, sekolah, orang tua, dan siapa saja itu, menurut Ibu, siapa saja sih orang yang harus memperhatikan bullying ini, mungkin bisa diurutkan. Oh, tingkatnya, tingkatannya ya. Yang memperhatikan bullying ya? Oke. Sebenarnya, guru sendiri, ya kan tadi pada teksi di ini, sedini mungkin, wah ternyata saya korban bullying nih. Kayak tadi kan saya nggak tahu kalau saya korban bullying. Dan saya baru ketemu jawabannya setelah 12 tahun, gitu kan panjang banget, gitu ya. Untung saya tidak di sekolah itu lagi, ya. Coba kalau saya di sekolah itu, saya berarti tiga tahun menjadi korban bullyingnya si teman saya ini, dengan saya tidak sadar apa yang terjadi. Yang terjadi kan seolah-olah kami kok kayaknya kajam banget, gitu ya. Kata-kataan misalnya, bahkan mata ketemu matanya, ya udah. Aku lihat-lihat, udah gitu kan, gitu ya. Jadi yang pertama adalah dari diri sendiri, kita harus tahu bahwa kita sadar bahwa kita berada dalam lingkaran bullying, gitu. Kalau gitu, sudah kita sadar bahwa kita di lingkaran bullying, kemudian report ke orang terdekat kita, seperti orang tua, sekolah, gitu ya. Sekolah ini siapa? Guru BK, wali kelas, ya. Mulai dari situ, kemudian nanti guru BK dan wali kelas pasti akan menyampaikan informasi ini ke kesicuaan. Dari kesicuaan, mungkin ke waktu kepala sekolah dan kepala sekolah. Oh ya, intervensinya apa? Bullying menghadirkan orang tua dan lain sebagainya. Jadi bullying itu tingkatan dari diri sendiri dulu, kemudian pada pihak-pihak terdekat kita, ya. Guru dan lain sebagainya. Kemudian, kalau itu sudah dilakukan, biasanya yuk cari teman kita. Kita nggak boleh menyendiri, kita harus nyari kelompok yang bisa melindungi kita. Oke, guru sudah, udah lapor dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu mengakrapkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga ada pertolongan, nih. Kalau one day, nih, ada orang yang ngebully kita, mereka ada tim support-nya kita. Jadi mereka tidak hanya menjadi pasif, yang pasif aja, tetapi mereka benar-benar take action menolong kita. Gitu ya, untuk penanggulangan bullying-nya. Kemudian, siapa lagi, ya? Nah, kalau misalnya kita masuk dalam ranah bullying yang akhirnya sudah mencekam kita, kita nggak boleh berdiam diri. So, get tenaga profesional, ya. Nah, segera konflik ke tenaga profesional. Siapa aja, bisa konsulor, bisa psikiater, bisa psikolog. Jadi, jangan diam-diam saja ketika ada, misalnya kita sudah menyadari bahwa kita menjadi korban. Kita harus segera menyelesaikannya. Dan, kalau itu menimbulkan trauma, itu bisa berkepanjangan. Berkepanjangan dan bisa menyebabkan sampai tadi, sampai efeknya sampai bunuh diri, kan, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kan kita harus sayang dengan diri kita, ya. Nah, kita harus segera cari pertolongan. Nah, itu hal-hal tingkatan-tingkatan yang bisa kita lakukan. Tandaga profesional itu sudah diakhir sebenarnya, karena mereka mau nolong ketika benar-benar sudah tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang terdekat gitu. Nah, kira-kira gitu, Firdaus. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ini kita sudah sampai di waktu penghujung, ya. Iya, Ibu. Sudah 15.30. Mungkin dari Ibu mau ada pesan. Oke. Oke. Adik-adik, terima kasih sudah nonton. Tadi ada dari SD, SMP, SMK. Wah, keren banget. Saya tadinya pikirnya cuma dengan SMP Negeri 12 Tangerang gitu, ya. Iya, Ibu. Jadi, pada saat kemarin itu saya coba untuk share-share dulu ke teman-teman. Kemudian pagi tadi saya langsung intens ke teman-teman kampus, kemudian teman-teman di kantor, gitu. Dan alhamdulillah antusias mereka untuk bisa ikut. Wow, keren banget. Yang terpenting bagi saya itu adalah orang tua dari siswa-siswi SMP Negeri 12 Tangerang ini bisa tahu, ya, bahwa memang dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, kita perlu mengedukasi orang tua dulu. Sehingga nanti jangan sampai pada saat mereka menemukan anaknya yang tadi, ya, seperti tadi, nggak mau sekolah dan sebagainya, bukan karena anak tersebut malas, ya, Bu, ya. Betul. Jadi, kita harus... Ada belakang-belakang ceritanya ada. Iya, gitu, ya. Jadi, kita harus menggali lagi, ya, teman-teman kita yang mungkin, teman-teman Firdaus yang mungkin kena efek bully, ya, nanti Firdaus bisa, apa namanya, Menjembatani. Ya, gitu. Merangkul, ya. Oke, terima kasih banyak untuk kerjasamanya dari Pak Heri dan seluruh Bapak-Ibu orang tua, Bapak-Ibu guru, dan adik-adikku yang ada di YouTube semuanya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa, tetap stay tune di YouTube-nya, Sela Sipar Dede, karena akan ada webinar-webinar yang menarik lagi. Jadi, adik-adik remaja, pertama, ini masih bisa mendapatkan ilmu-info baru, walaupun nggak ada undangan, ya. Kalau udah di-subcribe, kan, biasanya itu udah ada notifnya, gitu. Jadi, kalau ada pas webinar-nya, ikut aja, nggak apa-apa. Dan itu kita berikan free, memang pengabian untuk masyarakat sekitar, gitu. Jadi, Bapak-Ibu orang tua, kalau misalnya nih, wah, ada komunitas nih, yang kepengen nih, dapat ilmu dari Kalasri nih, boleh banget. DM Instagram-nya, atau email saya, boleh banget. Nanti kita koordinasi. Atau lewat Pak Heri sendiri pun, boleh banget kita berkoordinasi. Dan kita bisa bikin yang free aja, gitu ya. Terus, terakhir dari saya, bahwa, kalau adik-adik adalah korban bullying, you are not alone. So, jangan takut ya, untuk speak up. You must help yourself. Siapa yang menolong diri kita sendiri, adalah diri kita sendiri. So, you must speak up, kasih tahu ke guru, kasih tahu ke teman, kasih tahu ke orang tua, if you are, di dalam sebuah lingkaran dari si bullying itu sendiri. So, do not afraid. Take action, ya. Ingat bahwa, ini bukan karena kamu yang buruk, bukan karena kamu yang kurang, tapi bisa aja, orang-orang pelaku itulah yang, kurang. Dan mereka butuh perhatian khusus, dan mereka iri dengan kapasitas yang kamu punya. So, jangan kena merasa jadi cute, kalau kamu dibully, tapi ini kesempatan kamu untuk, mungkin mengedukasi orang-orang itu, membenarkan atau merahkikan, atau meluruskan orang-orang itu, ya. Nah, so, terakhir dari saya, Bapak, Ibu, orang tua, kalau anak Anda berada dalam lingkaran bullying, tolong mereka, support mereka, cari ide ini, untuk bisa menolong mereka. Kalau sudah mengalami, misalnya sampai stres, atau depresi, segera bawa ke tenaga profesional. Jangan merasa bahwa, ini karena kurang ibadah. Enggak, itu bukan karena kurang ibadah, tapi karena bisa aja ada tekanan, ada siklus yang tidak menyenangkan, buat anak-anak kita, sehingga perlu banyak banget ditolong. Jadi, take action juga orang tua, ya. Jadi, jangan merasa bahwa, tidak perlu pertolongan. Enggak, yang datang ke psikolog, bukan orang gangguan jiwa saja, tetapi orang-orang yang juga, sebetulnya, cuma butuh curhat, datang, gitu ya. Oke. Nah, nanti akan saya umumkan, ada tiga derp price, untuk kali ini. Ada tiga derp price, ya. Nanti malam akan saya umumkan, tiga derp price, untuk penanya, ya, yang sudah hadir hari ini di YouTube, ya. Nanti akan saya umumkan, pemenangnya. Jadi, lihatin nanti Instagramnya, ya. Instagram saya, pemenang dari webinar hari ini. Kemudian nanti, DM saya alamatnya. Ya, DM saya alamatnya. Jadi, nanti saya akan lihat, tuh, dari live chat, saya akan di, dan pertanyaannya, nanti akan ada door price, yang akan dikeringkan langsung ke alamatnya di adik. Iya, ibu. Terima kasih, ya. Tapi, cuma tiga, ya, door price-nya, ya. Oke. Tidak apa-apa, Bu. Yang terpenting, bagi kami, kami sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, siang ini. Dan, insya Allah, kami memutus rantai, bahwa tidak ada yang, apa, mustahil kalau kita bisa merangkul, kita bisa dekat dengan semuanya. Itu aja, ibu. Terima kasih, atas waktu ibu, ya, memberikan materinya. Dan, insya Allah, kalau ibu berkenan, ada undang-undang saya lagi, ajak-ajak saya lagi. Oh, gue. Mungkin Pak Heri bikin acara sendiri, nanti tinggal, bu, temanya ini. ini, saya lebih dapat. Oh, gitu, ya. Ada ide, tuh. Boleh. Cepat banget ya punya ide, tuh. Boleh. Nanti saya akan coba, ibu. Kebetulan saya ada teman di Puspaga, ya, jadi, Pusat Pelayanan Keluarga Kota Tangerang, walaupun dia, mungkin ada sekolahnya, tapi, kami ingin ada kolaborasi, lah, gitu ya. Boleh. Oke, ibu, terima kasih. Terima kasih, Pak Heri, Firdau, selamat berkuasa, ya. Iya, ibu, terima kasih. Selamat berkuasa. Assalamualaikum. Sampai sehat-sehat, menunggu, nanti buduk, ya. Buduk di perangai. Terima kasih. Sampai ketemu, ya. Waalaikumsalam.